Fenix, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak memiliki garis keturunan Azure Dragon? Berbeda dengan keterkejutan Wang Chen, Kiao yang berhadapan dengan Yosin Yan berada dalam kondisi terkejut. Aura yang sangat kuat, Totem Fenix yang menakutkan. Nyala api berkobar begitu dahsyat hingga menyesakan. Kiao tidak percaya Yosin Yan bisa dengan santai menggunakan kemampuan luar biasa itu. Fenix menari melalui sembilan surga. Tidak. Yosin Yan memiliki garis keturunan Azure Dragon. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan burung Fenix? Fenix, tahukah kamu hubungan antara naga dan burung Fenix? Yosin Yan tidak peduli dengan keterkejutan Kiao. Ledakan. Di bawah tatapan dingin Yosin Yan, burung Fenix yang menyala-nyala itu bertabrakan dengan pesawat ulang alik penusuk awan. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Api tak berujung menyembur kemana-mana, menutupi seluruh langit. Kemanapun api itu lewat, dunia menjadi hampa. Gelombang panas yang mengerikan melanda pesawat ulang alik penembus awan. Memekik. Terdengar suara lolongan panjang, dan setelah api melahap pesawat ulang alik penembus awan, mereka masih belum puas. Mereka melolong saat menerkam ke arah Kiao. Bagaimana bisa begitu kuat? Mata Kiao hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat pemandangan di depannya. Serangan kekuatan penuh Cloud Piercing satel miliknya tertelan. Puff! Kiao memuntahkan setegup darah. Wajahnya memucat saat dia melihat ke arah burung Phoenix yang menyala-nyala. Jangan pernah memikirkannya. Ekspresi Kiao sangat ganas. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak bisa menerima ini. Itu benar, Kiao dipenuhi dengan terlalu banyak kengganan. Dia jelas akan membunuh Wang Chen. Mengapa Yosin Yan muncul? Mengapa dia muncul di sini untuk merusak rencananya? Dia jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi mengapa pesawat ulang alik penusuk awan tampak begitu lemah di depan Yosin Yan? Pesawat ulang alik penembus awan ditelan, seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana Kiao bisa menerima ini? Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia hanyalah seorang badut. Serangan Shuro. Memikirkan hal ini, Kiao, yang dipenuhi amarah, meraung dengan gila. Serangan Shuro. Benar, ini adalah pilihan terakhir Kiao. Menggunakan energi mengerikan yang terkandung dalam lengan Shura, dia dengan kuat menstimulasi potensinya sendiri dan meledak dengan serangan yang tak tertandingi. Ledakan. Shura dengan liar menstimulasi lengannya sendiri, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat keluar dari lengannya. Lengan Shura ini adalah jurus terkuat Kiao. Dengan pengaktifan lengan Shura, aura tirani memenuhi seluruh dunia. Istirahatlah untukku. Sambil mengaum, Kiao dengan kejam menyerang burung Phoenix yang menyala-nyala itu. Ledakan. 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 Terbakar dengan api yang berkobar, serangan ini sepertinya datang dari lautan api, seolah-olah datang dari neraka itu sendiri. Ia berubah menjadi binatang buas dari neraka dan bentrok dengan Phoenix api yang membelah. Langit dan bumi terbalik. Di tengah serangkaian suara gemuruh, api Phoenix dan api neraka terus-menerus melesat ke segala arah. Seluruh langit tertutup api. Seluruh dunia telah berubah menjadi lautan api. Saat ini, seluruh pohon dalam radius puluhan ribu meter telah terbakar menjadi abu. Asap tebal mengepul dan arus udara melonjak ke langit. Memekik. 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 Seseorang dapat dengan jelas mendengar tangisan panjang burung Phoenix. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, suara dentuman, dan ledakan yang tak tertandingi, apinya benar-benar menyebar. Pada akhirnya, burung Phoenix yang menyala-nyala masih berada di atas angin. Mengandalkan momentumnya yang tak tertandingi, burung Phoenix yang menyala-nyala itu langsung menghancurkan binatang buas neraka itu. Puff, puff, puff. Saat binatang buas neraka itu dihancurkan, wajah Kiao menjadi sangat pucat. Gedebuk. 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 Saat tubuhnya bergetar, Kiao mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, setelah pesawat ulang alik penusuk awan dihancurkan dan serangan dari lengan surah gagal, Kiao merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Gelombang energi dingin langsung menyelimuti Kiao. Astaga. Di sisi lain, setelah meledakan Kiao, tubuh Yosin Yan juga bergetar. Setelah menghancurkan pesawat ulang alik penusuk awan dan binatang buas neraka, burung Phoenix yang menyala-nyala juga telah mencapai batasnya. Itu berubah menjadi api tak berujung, melesat ke segala arah. Kiao, mati. Namun, dibandingkan dengan Kiao, Yosin Yan jauh lebih baik. Setelah sedikit gemetar, mata Yosin Yan bersinar dengan cahaya dingin. Gedebuk. 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 Sosoknya seperti awan, melayang tanpa posisi tetap. Kecepatannya sangat cepat. Setelah beberapa kilatan, Yosin Yan menerkam Kiao. Astaga. Gaun panjangnya berkibar, dan tangannya seperti penari. Saat dia melambaikannya dengan lembut, naga dewa setinggi 10 ribu kaki muncul di belakang Yosin Yan. Azure Dragon turun seperti raja, menghadap dunia. Mengaum. Ketika melihat Kiao, sepertinya ia telah menemukan musuhnya. Azure Dragon itu mengeluarkan raungan panjang, langsung menukik ke arah Kiao. Tidak. Merasakan energi mengerikan yang dilepaskan oleh Azure Dragon, mata Kiao berkilat putus asa dan penyesalan. Matanya merah. Pada saat ini, Kiao tidak merasakan kegembiraan seperti saat menghadapi Wang Chen. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Bagaimana dia bisa tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Pada saat ini, di depan Azure Dragon, Kiao seperti orang gila. Yosin Yan. Ah. Dasar bajingan. Kamu merusak rencanaku. Kaulah yang merusak rencanaku. Yosin Yan. Aku tidak akan melepaskanmu. Wang Chen. Aku akan membunuhmu. Di tengah bahaya, Kiao meraung enggan. Jika bukan karena Yosin Yan, Kiao pastilah pemenangnya. Dia akan melihat mayat Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Namun, sayang sekali Liu Xin Yan telah merusak semua ini. Pada saat ini, hati Kiao dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal memberi Wang Chen begitu banyak waktu. Jika dia membunuh Wang Chen dengan tegas, semua ini tidak akan terjadi. Jika Kiao diberi kesempatan lagi, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan Wang Chen. Dia akan membunuh Wang Chen secara langsung. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Apa yang disebut, jika, ditakdirkan untuk tidak pernah ada. Semua penyesalan sudah ada dan tidak bisa diubah. Kiao memuntahkan seteguk darah saat dia menghadapi Azure Dragon yang menyerang. Dia mengertakan gigi dengan enggan. Pergi. Pada akhirnya, semua kebencian dan keengganannya berubah menjadi raungan. Pergi. Itu benar. Kiao yang terluka parah hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Sekarang dia terluka parah, mustahil baginya untuk bertarung melawan Yosin Yan. Kekuatan Yosin Yan jauh melebihi ekspektasi Kiao. Dalam keadaan seperti itu, apa lagi yang bisa dia lakukan? Tunggu Yosin Yan membunuhnya. Kiao mengaktifkan Cloud Piercing Sattel yang redup sekali lagi. Dia mengaktifkan kekuatan lengan surah dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Astaga. Dengan bantuan Cloud Piercing Sattel, Kiao dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Saat Kiao melarikan diri, lampu hijau menyelimuti seluruh dunia. Ah. Samar-samar, jeritan darah Kiao yang mengental bisa terdengar. Asap tebal mengepul dan arus udara menderu. Lampu hijau berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum perlahan menghilang. Fiuh. Yosin Yan menghela nafas panjang dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat. Sayang sekali. Apakah aku membiarkanmu melarikan diri? Pada akhirnya, lengan suralah yang memblokir kekuatan Azure Dragonku, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yosin Yan bergumam dingin sambil melihat ke arah Kiao melarikan diri. Dalam cahaya biru, Azure Dragon mengalami hambatan besar. Tiba-tiba, aura tirani meledak dan mengguncang Azure Dragon. Energi inilah yang membuat lubang di dunia dan membuat Kiao menghilang dari dunia Yosin Yan. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa membunuh Kiao. Kamu seharusnya bersyukur bahwa dunia ini menindasmu. Jika tidak, kamu akan mati bahkan jika kamu memiliki lengan surah. Yosin Yan merasakan sedikit penyesalan ketika dia memikirkan tentang aturan dunia ini. Aura budidaya ulang ketujuh. Inilah kekuatan Kiao. Jika ini terjadi di dunia luar, Yosin Yan bisa saja membunuh Kiao ribuan kali lipat. Sayangnya, kekuatan semua orang di dunia ini ditekan hingga ke tingkat penggarap matahari murni sempurna. Akibatnya, keunggulan Yosin Yan berkurang drastis. Terlebih lagi, penggunaan Phoenix Soul Essence secara paksa telah menyebabkan Yosin Yan menderita kehilangan banyak energi vital dan darah. Saat dia mengalihkan pandangannya, tubuh Yosin Yan bergoyang tak terkendali. Saudara Chen, kamu baik-baik saja. Kemudian, Yosin Yan menenangkan dirinya dan melepaskan Kiao sepenuhnya. Dia buru-buru berjalan ke arah Wang Chen. Dia bertanya-tanya apakah gelombang udara mengerikan dari konfrontasi singkat itu telah mempengaruhi Wang Chen. Di mana dia? Namun, ketika Yosin Yan tiba di tempat Wang Chen dan Han Yuksuan berada, matanya membelalak. Itu kosong dan hanya ada noda darah di tanah yang berantakan. Di mana Wang Chen, Han Yuksuan, di mana mayat tuan muda ketiga. Seolah-olah orang-orang ini telah menghilang. Bagaimana ekspresi Yosin Yan tidak berubah? Siapa ini? Tunjukkan dirimu. Lalu, ekspresi Yosin Yan tiba-tiba berubah dingin saat dia mendengus dingin. Niat membunuhnya yang kuat langsung berpindah ke tumpukan puing di depannya. Han Yuksuan merasakan aura yang sangat lemah di sana. Itu bukanlah aura Wang Chen maupun Han Yuksuan. Siapa itu? Mungkinkah orang lain muncul di area ini? Bagaimana Yosin Yan bisa tetap tenang ketika dia memikirkan bagaimana Wang Chen bisa jatuh ke tangan orang itu? Faktanya, niat membunuh yang tak ada habisnya langsung menyelimuti arah itu. Batuk, batuk, batuk. Jangan, jangan gugup. Ini aku, ini aku. Saat niat membunuh Yosin Yan mengunci orang itu, suara panik terdengar. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul dari reruntuhan dan menatap Yosin Yan dengan hati-hati. Raja pengobatan, apakah itu kamu? Yosin Yan terkejut saat melihat sosok di depannya. Niat membunuhnya segera ditarik kembali. Bukankah orang yang muncul di hadapan Yosin Yan adalah Raja Pengobatan? Siapa yang mengira orang yang bersembunyi di balik reruntuhan adalah orang ini? Yosin Yan bukanlah orang asing bagi Raja Pengobatan. Faktanya, Wang Chen telah mengambil banyak darah Raja Pengobatan untuk membantu Yosin Yan dalam kultifasinya. Dapat dikatakan bahwa darah Raja Pengobatan telah sangat membantu Yosin Yan. Dalam keadaan seperti itu, bisa dikatakan diakrab dengan Raja Pengobatan, Yosin Yan. Namun, kenapa orang ini muncul di sini? Di mana kakak Chen? Di mana Wang Chen? 3252. Karena Yao Wang ada di sini, bagaimana dengan Wang Chen? Melihat Yao Wang, Yosin Yan bertanya dengan suara rendah. Tatapan itu seperti pisau, seolah ingin menembus hati Yao Wang. Wang Chen, anak itu. He he, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Tapi, itu semua berkat kemunculanku yang tepat waktu. Kalau tidak, biarpun dia tidak mati, dia sedikit banyak akan mati. Pertarungan antara kalian berdua sungguh intens. Saya membawa Wang Chen ke dunia bawah tanah. Aku akan membawamu kepadanya. Di bawah tatapan Yosin Yan, Yao Wang buru-buru berkata. Saat ini, tatapan Yosin Yan sedingin es, menyebabkan Yao Wang menggigil. Bawa aku ke sana. Mendengar perkataan Yao Wang, Yosin Yan menghela nafas lega. Untunglah Wang Chen baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, Yosin Yan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia tidak bisa membayangkan adegan itu. Bahkan sampai sekarang, Yosin Yan masih takut. Hari ini, jika dia tidak kebetulan melewati tempat ini dan merasakan aura familiar dari pertempuran tersebut, dia pasti akan datang untuk melihatnya. Apa yang akan dilakukan Wang Chen? Tidak boleh terjadi apa-apa pada Wang Chen. Saudara Chen, di dunia bawah tanah yang gelap, melihat wajah pucat Wang Chen, Yosin Yan berseru dengan cemas. Anda di sini. Apa kamu baik-baik saja? Melihat Yosin Yan, Wang Chen bertanya. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Chen khawatir. Jika di dunia luar, jika Yosin Yan bertemu 10 Kiao, Wang Chen tidak akan peduli. Tidak ada yang memahami Yosin Yan lebih baik daripada Wang Chen. Batasan Yosin Yan, itu adalah langit berbintang. Bahkan Wang Chen mungkin tidak dapat memahaminya. Bagaimana Kiao bisa mengancam Yosin Yan? Namun, berbeda di dunia ini. Yosin Yan dipenjara. Dalam keadaan seperti itu, semuanya sulit untuk dikatakan. Kiao lolos. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan menyesal. Tidak bisa membunuh Kiao tidak diragukan lagi merupakan hal yang disesalkan. Dia melarikan diri. Wang Chen terkejut. Itu benar. Dia tidak akan mati semudah itu. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya dalam hal kecepatan dengan Cloud Piercing Satel miliknya. Dengan lengan surah, tidak banyak yang bisa melawannya. Wang Chen menghela nafas. Setelah beristirahat sebentar, Wang Chen mengandalkan kemampuan pemulihannya yang luar biasa dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Untung kamu baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Yosin Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah Yosin Yan kuat? Wang Chen tahu. Bola putih yang dikeluarkan Yosin Yan telah menarik tarian Phoenix di sembilan surga. Harta karun apa itu? Wang Chen tidak yakin. Namun, dia yakin itu adalah harta karun yang menantang surga. Wang Chen tidak melanjutkan masalah ini. Selama Yosin Yan baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Sesuatu telah terjadi pada Han Yuksuan. Jika sesuatu terjadi pada Yosin Yan juga, Wang Chen tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarnya? Melihat Han Yuksuan yang nasibnya tidak diketahui, Yosin Yan bertanya dengan ekspresi rumit. Sangat buruk. Wang Chen menghela nafas. Situasi Han Yuksuan sangat buruk. Dia tidak menyangka Kiao begitu kejam. Dia tidak menyangka pesawat ulang-alik penusuk awan begitu kejam. Pesawat ulang-alik penusuk awan yang menyatu dengan darah surah telah secara langsung menghancurkan jiwa dewa Han Yuksuan. Jika bukan karena bantuan raja pengobatan, jiwa Han Yuksuan akan hancur. Sangat buruk. Kemudian, melihat ekspresi serius Wang Chen, ekspresi Yosin Yan juga menjadi serius. Masih ada harapan. Merasakan kekhawatiran Yosin Yan, kata Wang Chen. Ya, masih ada harapan. Bocah ini merampas esensi darahku dan menggunakannya untuk secara paksa menstabilkan jiwa dewa Han Yuksuan. Ditambah dengan teknik rahasiaku, Han Yuksuan untuk sementara dapat bertahan hingga nafas terakhirnya. Namun, hal ini tidak akan bertahan lama. Jika kita ingin menyelamatkan Han Yuksuan, kita memerlukan metode yang menantang surga. Saya khawatir, tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki metode seperti itu. Monster tua gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga memiliki kemampuan ini. Yu Qianqiu, dia mungkin tidak memilikinya. Mungkin ada orang di medan perang tertinggi yang memiliki metode seperti itu. Begitu kata-kata Wang Chen jatuh, Raja Pengobatan menambahkan dengan wajah penuh ketidakpuasan. Dalam badai sebelumnya, merasakan bahwa Wang Chen dalam bahaya, Raja Pengobatan telah mempertaruhkan nyawanya untuk membawa Wang Chen ke dunia bawah tanah sementara ini. Dia bahkan diminta oleh Wang Chen untuk membawa mayat Han Yuksuan dan Tuan Muda Ketiga. Ini sudah cukup membuat Raja Pengobatan tidak senang. Selain itu, di bawah interogasi Wang Chen, Raja Pengobatan tidak punya pilihan selain mengungkapkan metode terakhir untuk menyelamatkan Han Yuksuan. Dengan cara ini, dia telah memintal ke pompongnya sendiri. Memikirkan esensi darah yang diminta Wang Chen untuk disumbangkan, Raja Pengobatan masih merasakan sakit yang tiada taraf. Bahkan Yu Qianqiu tidak memiliki metode ini. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Yuxin Yan diam-diam terkejut. Jika itu masalahnya, maka itu sangat merepotkan. Mengandalkan esensi darah Raja Pengobatan, berapa lama Han Yuksuan bisa bertahan? Tidak ada yang bisa memastikannya. Apakah ada metode lain? Mengetahui posisi Han Yuksuan di hati Wang Chen, Yuxin Yan menghela nafas dan bertanya. Karena Wang Chen mempedulikannya, Yuxin Yan tidak punya pilihan selain peduli. Terlebih lagi, meski dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Han Yuksuan, Yuxin Yan tetap bersimpati padanya. Seorang wanita yang tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri, seorang wanita yang terhanyut dalam badai sejarah, patut mendapat simpati. Caranya, aku sudah memberitahu anak ini. Jika kita tidak bisa menyelamatkan Han Yuksuan, maka kita hanya bisa bertahan. Mengandalkan esensi darahku saja tidak cukup. Bahkan dengan dunia langit dan bumimu, itu masih belum cukup. Untuk melindungi Han Yuksuan lebih lama, Gunung Sainte punya metode. Saya mendengar bahwa Dewa Sejati meninggalkan hati kristal ke Gunung Sainte. Jika kita bisa mendapatkan kristal heart, kita bisa menggunakannya untuk menyegel tubuh Han Yuksuan dan menyegel dunia kecil. Itu akan memberi kita banyak waktu. Gumam Raja Pengobatan Saat itu, dia telah mengikuti Tuhan yang berkuasa dan belajar banyak hal. Meskipun ingatan Raja Pengobatan sepertinya telah tersegel. Namun, masih ada beberapa hal yang tertinggal. Dan kenangan ini adalah kenangan yang tertinggal. Hati kristal yang ditinggalkan Dewa Sejati ke Gunung Sainte. Hati kristal Gunung Sainte Aku tahu Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Yosin Yan memikirkannya. Kalau begitu, ayo kita bunuh saja jalan menuju Gunung Sainte. Lalu, Yosin Yan berkata acuh tak acuh. Meskipun nadanya tenang, tidak mungkin menyembunyikan sifat dominan dari kata-katanya. Gunung Sainte Bunuh jalan kita menuju ke sana. Betapa mendominasinya hal itu. Kita harus tahu seperti apa keberadaan Gunung Sainte itu. Itu adalah tempat suci di medan perang. Meski mengalami kemunduran setelah perang suci, ia masih memiliki kekuatan pencegah yang tak tertandingi. Apalagi saat monster tua itu ada. Namun, Yosin Yan hanya mengucapkan beberapa patah kata dan membunuh kami. Semangat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak orang. Setelah kita kembali, kita akan pergi ke Gunung Sainte. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen tidak merasa ada yang salah. Bunuh perjalanan kita ke Gunung Sainte. Itu adalah satu-satunya pilihan. Menyelamatkan Han Yuksuan dapat dianggap sebagai penuh. Jika dia tidak bisa menebus hutangnya, Wang Chen tidak akan pernah bisa tenang. Meski hatinya terasa berat, itu jauh lebih baik daripada rasa sakit menyayat hati yang dia rasakan sebelumnya. Sebelumnya, Wang Chen putus asa. Tapi sekarang, dia melihat harapan. Selama masih ada harapan, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Bagaimana kabarmu sekarang? Setelah berbicara tentang Han Yuksuan, Yosin Yan melihat ke arah Wang Chen yang pucat dan bertanya. Cederaku tidak ringan, tapi tidak ada yang serius. Anda tahu kondisi saya dengan sangat baik. Kata Wang Chen. Mem, jika itu masalahnya, itu bagus. Tentu saja, Yosin Yan mengetahui kondisi Wang Chen dengan sangat baik. Kemampuan pemulihannya yang menantang surga, tubuh tempering bintang yang kuat, dan bantuan garis keturunan dewa sejati. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Sekarang, Wang Chen jauh lebih baik dari sebelumnya, bukan? Selama dia punya cukup waktu, Wang Chen akan baik-baik saja. Tuan ketiga sudah mati. Sekarang, musuh kita berkurang satu. Setelah menenangkan diri, Han Yuksuan melihat mayat dingin Tuan ketiga dan berkata dengan lembut. Tuan ketiga adalah ancaman terbesar bagi keluarga Wang. Jika ahli seperti itu menjadi gila, seberapa besar dampaknya terhadap keluarga Wang. Sungguh tak terbayangkan. Sekarang setelah Tuan ketiga meninggal, itu adalah kabar baik bagi keluarga Wang. Mungkin hanya itu satu-satunya berita yang membuat mereka lega. Jiwa ketuhanan dewa sejatinya. Lalu, Yosin Yan bertanya dengan prihatin. Tuan ketiga telah meninggal, tetapi Tuan ketiga memiliki sesuatu yang dibutuhkan Wang Chen, Raja Jiwa yang Saleh. Jiwa ketuhanan dari pewaris dewa sejati ada pada Tuan ketiga. Ini adalah sesuatu yang Yosin Yan ketahui. Dia tahu betapa bergunanya hal itu bagi Wang Chen. Sekarang setelah Tuan ketiga meninggal, apa yang terjadi dengan jiwa ketuhanan? Yosin Yan penasaran. Itu ada di tanganku. Sayang sekali dunia ini tersegel, dan saya tidak bisa membuka aulah petapa sembilan surga untuk memurnikan guru ketiga. Itu sia-sia. Adapun jiwa ketuhanan, guru ketiga ditekan oleh aksioma surgawi, dan jiwa ketuhanannya dihancurkan. Namun, karena ini, dua jiwa ketuhanan dari pewaris dewa sejati yang telah dia sempurnakan menjadi kental. Meskipun mereka sangat lemah dan akan menghilang, dengan bantuan Raja Apoteker, saya telah menyerap mereka ke dalam sejuta token hantu untuk memberi makan mereka. Saat saya kembali ke dunia luar, saya akan bisa memperbaikinya. Mendengar pertanyaan Yosin Yan, Wang Chen berkata, Benar, aku bisa meninggalkan benda ini untukmu. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen berkata langsung. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen memutar pergelangan tangannya dan mutiara putih jernih muncul di tangannya. Bukankah mutiara ini adalah salah satu harta karuntuan ketiga? Ketika Wang Chen bertarung dengan klon tuan ketiga, dia telah merasakan kekuatan mutiara ini. Kali ini, setelah membunuh tuan ketiga, Wang Chen mendapatkan harta tuan ketiga. Sembilan bintang surgawi, mutiara ini, dan banyak harta lainnya. Ini bisa dianggap sebagai peluang. Mutiara ini jelas lebih cocok untuk Yosin Yan. Mengetahui hal ini, Wang Chen menyerahkan mutiara itu kepada Yosin Yan. Ini, manik yang misterius. Melihat mutiara yang diserahkan Wang Chen, Yosin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya akan mempelajarinya. Kemudian, setelah menerima mutiaranya, Yosin Yan berkata. Apakah dia dan Wang Chen perlu bersikap sopan? Terlebih lagi, Yosin Yan benar-benar merasa bahwa mutiara ini berbeda dari yang lain dan sepertinya berguna baginya. Dalam hal ini, dia secara alami tidak akan menolak. Tuan ketiga sudah mati, Kiao telah melarikan diri, dan Han Yuksuan dalam bahaya. Anda juga terluka parah. Saya khawatir kita tidak bisa tinggal di dunia ini lagi. Setelah menyimpan mutiaranya, Yosin Yan berbicara dengan Wang Chen sebentar. Berdasarkan situasi Wang Chen saat ini, jelas tidak cocok baginya untuk tinggal di dunia yang berbahaya ini. Siapa yang tahu bahaya apa lagi yang akan muncul? 3.253. Kiao telah dikalahkan dan Tuan Ketiga telah jatuh. Ini adalah hasil yang bagus. Namun, Wang Chen dihadapkan pada masalah lain. Dia tidak bisa tinggal di dunia ini lebih lama lagi. Dia tidak bisa tinggal di dunia ini lebih lama lagi. Berdasarkan keadaan Wang Chen saat ini, dia tidak akan memiliki peluang jika dia bertemu lawan kuat lainnya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas memikirkan hal ini. Meskipun dia telah mengalahkan Tuan Muda Ketiga, kerugiannya juga tidak sedikit. Paling tidak, dia tidak bisa mendapatkan tiga inti kristal lima elemen lainnya. Wang Chen bisa melupakan untuk mendapatkan peluang lain di dunia ini. Wang Chen menghela nafas memikirkan hal ini. Sudah waktunya untuk pergi. Saya akan pergi dulu. Anda dapat tinggal di sini dan mencari peluang dengan tenang. Wang Chen memandang Yosin Yan dan berkata setelah hening beberapa saat. Ikuti Xin Yan dan bantu dia mencari peluang. Jika memungkinkan, ambil ketiga inti kristal lima elemen. Kemudian, Wang Chen memandang Raja Pengobatan di sampingnya dan berkata. Dia bisa pergi, tapi Raja Pengobatan harus tetap tinggal. Jika Wang Chen ingin pergi, dia tidak perlu membawa Raja Pengobatan bersamanya. Sebagai perbandingan, akan lebih berguna baginya untuk tetap tinggal di dunia ini. Aku tinggal. Mata Raja Pengobatan membelalak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Tidak, Raja Pengobatan setidaknya bisa membantu Anda. Dengan adanya dia, Anda akan dapat meninggalkan dunia ini dengan lancar. Yosin Yan dengan cepat berkata setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Dengan keberadaan Raja Pengobatan, selama Wang Chen ingin bersembunyi, selama dia tidak bertemu dengan kultifator terkuat, tidak banyak orang yang bisa menyakiti Wang Chen. Bagaimana Yosin Yan bisa membawa pergi Raja Pengobatan? Tidak apa-apa, saya tidak akan segera pergi. Dalam kondisi saya saat ini, saya akan memulihkan banyak kekuatan saya setelah berkultifasi di sini selama beberapa jam. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan kesulitan melindungi diri saya sendiri. Jika aku ingin pergi, hanya ada segelintir orang di dunia ini yang bisa menghentikanku. Dan di kuil ini, tidak ada orang seperti itu. Adapun kekhawatiran Yosin Yan, Wang Chen sangat percaya diri. Memang benar, di dunia ini, tidak banyak orang yang benar-benar dapat mengancam Wang Chen. Mereka yang dapat dianggap sebagai musuh Wang Chen tidak lain adalah Tuan Muda Ketiga, Cimei, Pendeta Hijau, dan yang lainnya. Tapi sekarang, Tuan Muda Ketiga telah jatuh, dan Pendeta Hijau dibunuh secara pribadi oleh Wang Chen. Adapun Cimei, dia tidak akan melakukan apapun pada Wang Chen untuk saat ini. Dalam keadaan seperti itu, ancaman nyata apa yang mungkin timbul? Mungkin ada beberapa ahli yang bersembunyi di antara kerumunan. Namun, orang-orang itu bukanlah yang terkuat. Selama Wang Chen pulih sedikit, dia akan bisa meninggalkan dunia ini dengan lancar dengan mengandalkan momentum cahaya yang mengalir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak apa-apa juga. Merasakan tekat Wang Chen, Yosin Yan, yang mengetahui situasi Wang Chen, mau tidak mau menghela nafas lega. Hati-hati. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan menginstruksikan Yosin Yan. Jangan khawatir, saya akan menunggu Anda kembali di dunia luar. Wang Chen mengungkapkan senyuman pucat. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Pengobatan. Kali ini, kamu telah kehilangan banyak sari darah. Saya pasti akan memberi Anda cukup uang untuk menebusnya. Jika Anda mengikuti Sin Yan, jika Anda dapat memperoleh 3-5 elemen lainnya, saya dapat memberikan yang Anda butuhkan. Saya pikir ini akan sangat membantu Anda. Mungkin, Anda akan bisa menemukan lebih banyak peluang di dunia ini. Namun, akan sia-sia jika mengikuti saya kembali. Untuk mempertahankan nafas terakhir Han Yuksuan, Raja Pengobatan telah kehilangan banyak esensi darah. Hal ini setidaknya telah merugikan Raja Pengobatan selama puluhan ribu tahun dalam budidayanya. Hal ini membuat Wang Chen merasa agak menyesal. Namun, bukan berarti tidak ada cara untuk menebusnya. Jika dia bisa menemukan harta surga dan bumi, ada peluang untuk menebusnya. Dengan fisik Raja Pengobatan yang mengolah 5 elemen, inti kristal kayu vitalitas bisa sangat membantunya. Adapun kekuatan lain dari 5 elemen, inti kristal yang dia butuhkan ada di dunia ini. Jika dia bisa mendapatkannya, bantuan yang didapatnya tidak terbayangkan. Karena itulah Wang Chen meminta Raja Pengobatan untuk tinggal. Tentu, ingat apa yang kamu katakan. Mata Raja Pengobatan yang sebelumnya enggan berbinar ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia harus mengakui bahwa dia masih tenggelam dalam sakit hatinya. Itu adalah kultivasi puluhan ribu tahun dan diambil oleh Wang Chen begitu saja. Akan aneh jika Raja Pengobatan tidak merasakan sakit hati. Namun, di bawah tekanan Wang Chen, apa yang bisa dilakukan Raja Pengobatan? Sekarang ada kesempatan di depannya, Raja Pengobatan pasti tidak mau menyerah. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan sepertinya menenangkan diri. Setelah serangkaian instruksi, Yosin Yan dan Wang Chen mengucapkan selamat tinggal dan membawa Raja Pengobatan ke dunia luar. Titik. Fiuh. Setelah Yosin Yan dan Raja Pengobatan pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Melihat dunia yang gelap gulita ini, melihat Han Yuksuan pucat yang terbaring di sampingnya, melihat tuan ketiga yang tak bernyawa, ekspresi Wang Chen menjadi rumit dan hatinya terasa berat. Percayalah padaku, aku akan membantumu pulih. Sekalipun saya harus melewati gunung pisau atau lautan api, saya akan berusaha membantu Anda pulih. Biarpun aku harus membuat lubang di langit, terus kenapa? Akhirnya, pandangannya tertuju pada Han Yuksuan saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu betapa beratnya hatinya. Bahkan Yosin Yan mungkin tidak bisa menebaknya. Mungkin, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa dengan bantuan Raja Pengobatan, Wang Chen berhasil menyelamatkan nyawa Han Yuksuan. Kalau tidak, jika Han Yuksuan benar-benar mati, Wang Chen akan menjadi gila. Sekarang, hasilnya tidak bagus. Namun, sebagai perbandingan, ini adalah hasil terbaik. Sepertinya aku berhutang nyawa lagi padamu. Jadi, tidak boleh terjadi apa-apa pada Anda. Memikirkan bagaimana Han Yuksuan berakhir dalam kondisi ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika bukan karena dia, Han Yuksuan tidak akan menjadi seperti ini. Ini membuat mata Wang Yan semakin tegas. Gunung Sainte. Hati kristal. Aku akan mengambilnya. Cahaya dingin muncul saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menyimpan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi, membuka dunia langit dan bumi, dan dengan paksa membawa Han Yuksuan ke dunia langit dan bumi. Kemudian, dia menyegel Han Yuksuan di peti mati penyegel naga. Ini adalah satu-satunya cara bagi Han Yuksuan untuk bertahan lebih lama. Dengan bantuan peti mati naga penyegel dan dunia langit dan bumi, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Fiuh! Setelah melakukan semua ini, Wang Chen sedikit santai. Lalu, dia berjalan ke sisi Tuan Ketiga. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Pertarungan di antara kita seharusnya tidak terlalu membosankan. Hancur oleh jalan surga, saya sangat terkejut. Memikirkan cara Tuan Ketiga meninggal, Wang Chen tersenyum pahit. Seorang jenius dalam satu generasi, mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sedemikian rupa, tidak peduli apapun yang terjadi, itu membuat orang menghela nafas. Terutama Tuan Ketiga, dia adalah lawan yang dihormati Wang Chen. Sayang sekali segel dunia ini terlalu besar, jika tidak, aku akan menjadikanmu arhatku. Bahkan pembukaan dunia langit dan bumi nampaknya sangat sulit. Wang Chen menghela nafas. Tuan Ketiga meninggal, tetapi dia tidak dapat digunakan sendiri. Ini adalah kerugian terbesar. Kuil ini, jadilah tempat pemakamanmu. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Saat suaranya jatuh, Wang Chen, yang akhirnya pulih sedikit, menamparkan tanah dengan telapak tangannya. Tidak ada gerakan, hanya memadatkan ki primordial. Setelah raungan, debu beterbangan, dan sebuah gua besar muncul di depan Wang Chen. Setelah dengan hati-hati menguburkan Tuan Ketiga di dunia ini, Wang Chen akhirnya menangani semua urusan pemakaman. Ini waktunya untuk pulih dari cedera saya sesegera mungkin. Kali ini, lukanya tidak ringan, bahkan berbahaya. Saya harus pulih dari beberapa cedera secepat mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Menyipitkan matanya, memikirkan situasi di depannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Itu benar-benar tidak memungkinkan dia untuk tinggal di sini terlalu lama. Bahkan jika dia tidak bersaing untuk mendapatkan peluang lain, Wang Chen harus kembali ke dunia luar sesegera mungkin. Paling tidak, dia masih perlu menghapus jejak guru ketiga di sembilan bintang langit dan memperbaikinya lagi. Paling tidak, Wang Chen masih perlu memurnikan sisa jiwa dari dua pewaris dewa sejati. Setidaknya, ada inkarnasi yang perlu disempurnakan oleh Wang Chen. Hanya dengan melakukan ini, Wang Chen akan memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di gunung Sainte dan bersaing memperebutkan Crystal Heart. Sayangnya penindasan terhadap dunia ini terlalu kuat. Meskipun dia membuka dunia langit dan bumi, itu menghabiskan terlalu banyak energi Wang Chen. Jika tidak, Wang Chen pasti akan menggunakan dunia langit dan bumi untuk mengurangi waktu pemulihannya. Sekarang, dunia langit dan bumi tidak dapat digunakan. Sepertinya Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Memikirkan Han Yuksuan di peti mati naga penyegel, Wang Chen berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Wang Chen duduk bersila, diam-diam duduk di dunia bawah tanah yang redup untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Bajingan, Wang Chen, aku tidak puas. Aku ingin membunuhmu. Dan Yosin Yan, dasar jalang. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Han Yuksuan, dasar jalang, kamu pantas mati. Sementara Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang dan membenamkan dirinya dalam kultivasi, di dunia luar, Kiao, yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, akhirnya berhenti di sebuah ngarai. Melihat kembali ke arah dia melarikan diri, Kiao meraum dengan ekspresi menyeramkan. Tidak puas. Amarah. Emosi yang tak ada habisnya memenuhi hati Kiao. Hari ini adalah kesempatan terbaik yang dia miliki sepanjang hidupnya. Jika dia tidak menyanyiakan kata-kata dengan Wang Chen, jika Han Yuksuan tidak membantu Wang Chen menahan serangan fatal, jika Yosin Yan tidak muncul dan mengalahkannya, Kiao akan menjadi pemenang terbesar. Sayangnya, karena hal-hal tersebut, Kiao masih menjadi pecundang. Dia menyaksikan tanpa daya saat Wang Chen menyelamatkan nyawanya tepat di depannya. Dia menyaksikan tanpa daya saat Wang Chen berjalan kembali dari gerbang neraka. Bagaimana Kiao bisa tetap tenang ketika memikirkan semua ini? Dengan ekspresi menyeramkan, seperti iblis, Kiao meraum dengan ganas. Urk. Kemarahan menyerang hatinya dan mempengaruhi luka-lukanya. Dalam kemarahannya, Kiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya berayun dengan keras. Ah! Kiao menyeka darah di sudut mulutnya dan meraum seperti binatang buas. Tidak, saya belum kalah. Wang Chen, aku masih punya kesempatan. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari kuil ini hidup-hidup. Mata Kiao berkilat dingin seolah dia memikirkan sesuatu. Dia tidak kalah. Meskipun sayang sekali dia tidak bisa membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri, ini tidak lagi penting, bukan? Selama dia bisa membunuh Wang Chen, semuanya akan sia-sia. Wang Chen, kuil ini akan menjadi kuburanmu. Seseorang akan membantuku membunuhmu. Hahaha, seseorang akan membunuhmu. Kiao tertawa terbahak-bahak saat rambut panjangnya menari tertiup angin. Saat itu, dia terlihat seperti orang gila. Setelah tertawa untuk waktu yang tidak diketahui, Kiao menyeret tubuhnya yang terluka dan terbang kekejauhan. Dia tidak ingin Wang Chen meninggalkan kuil ini, jadi dia tentu saja harus melakukan sesuatu. 3254 Langit Gelap Tanpa disadari, di dalam dunia kuil ilahi, awan gelap sudah mulai menekan, seolah-olah badai akan datang. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut, dan angin dingin bersiul di telinganya. Di dunia es dan salju, sosok Wang Chen dengan cepat bergerak maju. Di depannya ada pintu keluar. Setelah memasuki dunia kuil ilahi, dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan pintu keluar ini. Itu tidak jauh dari tempat Wang Chen memasuki kuil ilahi. Setelah seharian penuh berkultivasi di dunia bawah tanah, kekuatan Wang Chen dianggap telah pulih 60% hingga 70%. Meskipun kekuatan seperti itu tidak cukup untuk mendukung Wang Chen bertahan di dunia ini untuk terus memperjuangkan peluang, membiarkan Wang Chen pergi. Tidak ada masalah sama sekali. Dibandingkan meninggalkan peluang, Wang Chen lebih bersemangat untuk kembali saat ini. Han Yuksuan, Gunung Sainte, sisa jiwa pewaris dewa sejati. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan Wang Chen. Dia tidak sabar, terutama untuk menyelamatkan hati Han Yuksuan. Hal ini terus-menerus mendesak Wang Chen untuk meninggalkan dunia ini. Aku akan meninggalkan dunia ini. Melihat dunia es dan salju yang luas, Wang Chen menghela nafas pelan. Dunia ini telah meninggalkan terlalu banyak kenangan bagi Wang Chen. Ada peluang, kemuliaan, kebencian, dan keengganan. Itu di sana. Dengan pemikiran yang rumit, dia tidak tahu sudah berapa lama dia bergerak maju. Tiba-tiba, kilatan cahaya di depannya mengejutkan Wang Chen. Itu benar, di balik cahaya itu ada jalan menuju dunia luar. Melihat ini, bibir Wang Chen akhirnya membentuk senyuman. Ini mungkin pertama kalinya dalam beberapa hari Wang Chen merasa sedikit santai. Tidak. Namun, saat Wang Chen mendekati bagian depan cahaya, tiba-tiba, Wang Chen merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sambil berteriak, Wang Chen buru-buru menghindar ke samping. Hong. Saat Wang Chen menghindar, ledakan keras terdengar, mengguncang seluruh lapangan es. Tempat di mana Wang Chen muncul sebelumnya kini dipenuhi badai dan salju lebat. Siapa kamu? Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek ketika dia melihat ketiga sosok itu berjalan keluar dari badai. Benar, tiga sosok keluar dari badai. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya dilakukan oleh ketiga orang ini. Pada saat ini, saat mereka melihat Wang Chen, mata mereka berkedip karena niat membunuh. Hahaha, aku sangat beruntung bisa bertemu dengan kepala keluarga Wang yang terkenal. Menghadapi teriakan marah Wang Chen, sosok yang memimpin tertawa terbahak-bahak. Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Hehe, Wang Chen, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Melihat Wang Chen, dua sosok lainnya juga mencipir. Kamu ingin membunuhku. Anda ingin menjadi musuh saya. Bermusuhan dengan keluarga Wang. Mendengar perkataan ketiganya, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam dan dia bertanya dengan ekspresi jelek. Kekuatan ketiga orang ini tidak buruk. Meskipun mereka ditekan ke alam yang murni sempurna. Namun, Wang Chen bisa merasakan kekuatan mereka. Terutama pria yang memimpin. Dari dia, Wang Chen bahkan bisa merasakan aura seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak delapan kali. Ini adalah seorang pejuang yang telah berkultivasi ulang delapan kali. Wang Chen tidak bisa tidak waspada. Delapan kali, seniman bela diri seperti itu, bahkan di dunia luar, akan dianggap ahli terkemuka, bukan? Namun, kenapa dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Dari pihak mana dia berasal? Mengapa mereka ingin berurusan dengannya? Bagaimana mereka tahu dia akan muncul di sini? Dalam sekejap, terlalu banyak pikiran terlintas di benak Wang Chen. Siapa kamu? Mengetahui bahwa orang-orang ini sedang menunggunya, Wang Chen bertanya dengan dingin. Kita, hehehe, kepala keluarga Wang tentu saja tidak akan memperhatikan kami, orang-orang tanpa nama. Mungkin Anda tidak ingat keberadaan geng naga racun kami kan? Mendengar pertanyaan Wang Chen lagi, seorang pria parubaya di sebelah kiri mencibir. Geng naga racun Mendengar kalimat ini, Wang Chen terkejut. Geng naga racun medan perang. Geng naga racun kota hutan. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Geng naga racun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu? Atau lebih tepatnya, mereka adalah musuh lama Wang Chen. Memasuki medan perang, lawan pertama Wang Chen adalah geng naga racun. Saat itu, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya di tangan geng naga racun, dan Wang Chen merusak hal baik untuk geng naga racun, dengan paksa merebut buah kilin. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan geng ini? Terlebih lagi, geng naga racun adalah eksistensi yang terkenal di medan perang. Membunuh dan merampok, melakukan segala macam kejahatan. Geng naga racun membuat terlalu banyak orang mengertakkan gigi. Hanya saja karena kekuatan geng naga racun, banyak orang yang menelan amarahnya. Wang Chen sangat jelas tentang dendam terhadap geng ini. Namun, selama bertahun-tahun, Wang Chen dan keluarga Wang sibuk melakukan ekspansi, sibuk melakukan konsolidasi. Menghadapi tantangan aliansi sembilan kota, keluarga Gu, keluarga Gunung Yin Yu, pavilion pembantaian naga, gunung Sainte, dan bahkan aliansi pembunuhan surga, Wang Chen hanya bisa mengesampingkan geng naga racun. Awalnya, Wang Chen berencana untuk memusnahkan geng naga racun sebelum meninggalkan medan perang. Dia tidak menyangka hari ini, mereka sebenarnya muncul di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya, ingin membunuhku. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Apakah kamu tidak takut keluarga Wangku akan memusnahkan geng naga racun? Wang Chen saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Geng naga racun memiliki banyak orang, tapi itu hanya untuk orang biasa. Di mata kekuatan-kekuatan top yang sebenarnya, geng naga racun paling banyak dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Dalam hal kekuatan dan kekuatan, geng naga racun adalah kekuatan teratas di antara kekuatan kelas 2. Sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam pasukan kelas 1. Kekuatan seperti itu masih ingin mengambil inisiatif memprovokasi Wang Chen saat ini. Memprovokasi keluarga Wang. Apakah mereka tidak takut menghadapi bencana? Wang Chen mencium jejak konspirasi. Hahaha, kepala keluarga Wang sungguh memiliki kata-kata yang besar. Keluarga Wang saat ini memang kuat. Kami tentu saja takut keluarga Wang akan memusnahkan kami. Jadi, hari ini, kami hanya bisa membunuhmu. Menghadapi ancaman Wang Chen, pria yang memimpin tertawa keras. Benar, itu benar. Kami sangat takut dengan keluarga Wang. Cek cek cek. Kalau tidak, selama ini, geng naga racun kita tidak akan menemukan masalah dengan kepala keluarga Wang. Haha, jika itu terjadi di dunia luar, tentu saja kita akan menghindari kepala keluarga Wang. Tapi, sekarang berbeda. Di dunia ini, apa yang dimaksud dengan kepala keluarga Wang? Wang. Dua lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, apa menurutmu kamu bisa membunuhku? Murid Wang Chen sedikit mengerut. Di dunia ini, orang-orang ini mengira mereka punya kesempatan untuk membunuhku. Sepertinya mereka sudah mengambil keputusan. Hal ini membuat hati Wang Chen semakin berat. Jika dia tidak terluka, dengan kekuatan Wang Chen, bahkan jika dia ditekan, tidak akan menjadi masalah besar untuk menghadapi ketiga orang ini. Paling tidak, dia bisa melindungi dirinya sendiri sepenuhnya. Tapi, bagaimana situasi Wang Chen sekarang? Lukanya belum sembuh, dan situasinya tidak optimis. Wang Chen saat ini paling banyak bisa mengerahkan kekuatan tempur tingkat ketujuh atau kedelapan. Di bawah tekanan kekuatannya, menghadapi ketiga orang ini. Sangat sulit bagi Wang Chen untuk mengatakannya. Di dunia ini, tentu saja kami bisa membunuhmu. Kepala keluarga Wang, saya dengar Anda terluka. Melihat Wang Chen masih berusaha pamer, pria yang memimpin bertanya sambil tersenyum. Bu, kali ini, mendengar kata-kata pihak lain, jantung Wang Chen berdetak lebih cepat. Apakah mereka semua tahu kalau dia terluka? Kita harus tahu bahwa jumlah orang yang mengetahui masalah ini sangat sedikit. Saat ini, selain Wang Chen sendiri, hanya Yosin Yan yang mengetahui situasi Wang Chen. Tidak, ada orang lain. Itu adalah Kiao. Kiao. Mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak dengan dingin. Kiao. Hal pertama yang dipikirkan Wang Chen adalah Kiao. Mereka bahkan tahu kalau dia terluka. Jelas sekali, mereka datang dengan persiapan. Terlebih lagi, dengan informasi akurat seperti itu, bukankah cukup untuk membuktikan sesuatu? Aura konspirasi telah terekspos dan ditampilkan sepenuhnya. Siapa lagi selain Kiao? Dia tidak menyangka Kiao akan bekerja sama dengan orang-orang ini. Sepertinya Kiao benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Apakah dia tidak ingin aku meninggalkan dunia ini? Tubuh Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar, Tuan Mudaki memberitahu kami. He he, kepala keluarga Wang, kamu tidak menyangka ini kan? Hahaha, hari ini adalah hari kematianmu. Wang Chen menebak dengan benar. Triad naga beracun tidak menyangkal hal itu. Melihat Wang Chen dan yang lainnya tertawa liar dan ceroboh. Ini adalah Wang Chen. Dialah yang merusak rencana triad naga beracun. Selama bertahun-tahun, berapa kali triad naga beracun mencoba membalas dendam pada Wang Chen. Kapan triad naga beracun pernah menderita kerugian sebesar itu? Sayangnya keluarga Wang terlalu kuat. Mereka hanya bisa menghindarinya. Mereka mengira tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Tanpa diduga, satu tahun lalu, seseorang bernama Kiao menemukan mereka dan bekerja sama dengan mereka. Siapa sangka setahun kemudian, situasi tanpa harapan itu akan berubah menjadi lebih baik. Mereka melihat harapan balas dendam. Wang Chen adalah favorit surga nomor satu di medan perang. Jika mereka mampu membunuhnya, kemuliaan macam apa yang akan mereka dapatkan? Ada banyak peluang pada Wang Chen. Jika mereka bisa mendapatkan peluang ini. Hal ini membuat mata ketiga triad naga beracun bersinar karena kegembiraan. Wang Chen, hari ini, triad naga beracun akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tanpa ragu-ragu, dengan raungan, aura tiga triad naga beracun meledak dan niat membunuh yang kuat menyelimuti Wang Chen. Cek, 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 triad naga beracun. He he, kita ditakdirkan untuk bertemu. Apa, apakah anda akan menindas kami lagi? Beraninya kamu menindas kepala keluarga Wang. Ini memang kejadian langka. Sejak kapan triad naga beracun memiliki kepercayaan diri seperti itu? Namun, saat mereka bertiga hendak menyerang, terjadi perubahan mendadak. Tanpa disadari, suara mengejek datang dari angin dingin. Memekik. Seiring dengan peluit panjang, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Rok yang melonjak menukik ke bawah. Di atas Raja Wali bersayap emas, pada saat ini, bukankah ada sosok yang berdiri melawan angin dingin? Mengendarai rok, sosok itu seperti dewa yang turun dari langit. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di lapangan, di samping Wang Chen, di depan tiga triad naga beracun. He he, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Ingin bertarung. Itu kabar baik. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Tanpa menunggu yang lain kembali sadar, sosok itu menunjukkan senyuman cerah dan berkata. Tiba-tiba angin dan awan berubah. 3.255 Itu kamu. Kemunculan pria itu secara tiba-tiba menyebabkan ekspresi ketiga anggota geng naga beracun berubah drastis. Chen Hai, itu sebenarnya kamu. Apakah anda akan menjadi musuh geng naga beracun kami lagi? Bajingan, Chen Hai, geng naga beracun kami belum menyelesaikan masalah denganmu, namun kamu mendekati kematian dengan datang ke sini. Ketika mereka melihat pria yang baru saja muncul, serangkaian raungan marah terdengar. Chen Hai. Benar sekali, jika orang yang muncul di sini bukan Chen Hai, lalu siapakah orang itu? Raja Wali Besar bersayap emas, Chen Hai. Ekspresi Wang Chen berubah aneh saat dia melihat pria yang berdiri di sampingnya. Ini adalah seorang kenalan lama. Wang Chen tidak pernah melupakan Chen Hai. Bagaimanapun, Chen Hai pernah membantu Wang Chen di masa lalu. Ketika Wang Chen pertama kali memasuki medan perang dan menghadapi bahaya, Chen Hai lah yang membantunya. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah Wang Chen masih hidup hari ini. Namun, Wang Chen telah muncul sebagai Yan Chen saat itu. Apakah Chen Hai masih mengingatnya? Segudang pemikiran melintas di benak Wang Chen. He he, jadi bagaimana kalau aku di sini? Apakah ini pertama kalinya aku bermusuhan dengan geng naga beracun? Kalian telah memburuku selama ini. Tapi, he he, pernahkah mereka berhasil? Chen Hai bertanya sambil tersenyum saat dia menghadapi aura sombong dari geng naga beracun. Wang Chen memasang ekspresi rumit di wajahnya. Setelah ini, Chen Hai memandang Wang Chen dan tersenyum cerah. Gigi putihnya semakin menarik perhatian. Haruskah aku memanggilmu Yan Chen? Atau haruskah aku memanggilmu Patriar Keluarga Wang? Chen Hai tersenyum ambigu pada Wang Chen. Apapun, Wang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Chen Hai. Sudah kuduga, orang ini masih mengingatku. Adapun Chen Hai mengetahui identitasku. Seharusnya tidak sulit. Namun, Wang Chen sepertinya hanya tahu sedikit tentang Chen Hai. Mengapa orang ini muncul di sini? Kemana saja dia selama ini? Dengan bakat dan kekuatan Chen Hai, serta latar belakangnya yang misterius dan kuat, dia seharusnya bukan siapa-siapa. Hahaha, kalau begitu aku akan memanggilmu Wang Chen. Yan Chen, nama ini lumayan, tapi Wang Chen sepertinya lebih sesuai dengan seleraku. Chen Hai berkata sambil tersenyum. Kemudian, di bawah tatapan mematikan dari geng naga beracun, Chen Hai mengerutkan kening. Sungguh sekumpulan lalat yang menyebalkan. Aku tidak bisa membunuh mereka semua. Bagaimana itu? Bisakah kita bekerja sama lagi? Chen Hai bertanya sambil menatap Wang Chen. Dengan senang hati, Wang Chen tersenyum. Dengan kondisi Wang Chen saat ini, menghadapi ketiga orang ini agak berat. Jika Chen Hai tidak muncul, pilihan terbaik Wang Chen adalah melarikan diri menggunakan teknik cahaya mengalir. Tidak mungkin mereka bertiga bisa menghentikan Wang Chen. Jadi mereka bilang ingin membunuh Wang Chen. Itu hanya lelucon. Namun, sekarang setelah Chen Hai muncul, Wang Chen berubah pikiran. Geng naga beracun, bukankah orang-orang ini ingin membunuhnya? Kalau begitu, dia bisa membunuh mereka. Wang Chen ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Sepertinya kondisimu tidak bagus. He he, sepertinya kamu sedang dalam masalah. Tapi jangan khawatir, Tuhan muda ini ada di sini. Tidak ada yang menjadi masalah. Saya bertanggung jawab atas orang yang berada di tengah. Saya cukup menderita di tangannya terakhir kali. Aku serahkan yang di sebelah kiri padamu. Ada pun yang di sebelah kanan. Mata Chen Hai berkedip. Burung bodoh, kamu baik-baik saja. Chen Hai bertanya pada Raja Wali bersayap emas besar. Tidak masalah. Raja Wali bersayap emas besar memutar matanya setelah disebut sebagai burung bodoh. Ia telah menolak berkali-kali, namun gagal. Raja Wali bersayap emas besar telah menerima nasibnya. Siapa yang memintanya untuk terlibat dengan bajingan ini? Karena itu masalahnya, ayo kita bunuh dia. Kata Chen Hai sambil tersenyum berseri-seri ketika dia mendengar kata-kata Raja Wali besar. Dia memandang pria parubaya yang memimpin. Kamu ingin membunuhku? Datang dan coba. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen Hai melintas, dan dialah yang pertama menyerang. Dia tetaplah Chen Hai yang dikenal Wang Chen saat itu. Dia masih sombong dan tidak takut. Chen Hai, kamu sedang mendekati kematian. Pria parubaya dari geng naga racun memiliki ekspresi muram ketika dia melihat Chen Hai menyerangnya. Chen Hai yang ceroboh membuat pria parubaya, yang merupakan pemimpin kelompok itu, mengatupkan giginya. Hari ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Wang Chen dan mengembalikan prestise geng naga racun. Namun, kemunculan Chen Hai jelas mengubah rencana mereka. Lebih penting lagi, mata pria parubaya itu berkedip-kedip dengan niat membunuh ketika dia mengingat bagaimana Chen Hai muncul dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun dan memberikan pukulan pada geng naga racun. Mata hijaunya mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Aku akan membunuhmu. Dengan raungan marah, pria parubaya itu menerkam Chen Hai. Haha, aku ikut juga. Melihat Chen Hai melawan pria parubaya itu, Wang Chen menyerang pria geng naga racun di sebelah kiri. Mati. Memikirkan apa yang telah dilakukan geng naga racun, niat membunuh Wang Chen menyapu seperti tsunami. Gedebuk. 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 Karena tubuhnya belum pulih ke puncaknya, Wang Chen tidak menggunakan kemampuan kuat apapun. Tapi jadi apa? Tinju Kaisar Langit. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, kekuatan Tinju Kaisar Langit tidak kalah sedikitpun. Bang. Kekuatan garis keturunan dirangsang, dan Tinju Kaisar Langit meledak. Langit dan bumi berubah warna. Pada saat ini, seberapa mendominasi aura yang dipancarkan Wang Chen. Pembunuhan ekstrim. Saat ini, apa yang ditampilkan Wang Chen adalah domain pembunuhan ekstrim. Di dunia ini, domain disegel, tetapi ada tiga domain besar yang tidak disegel. Ini adalah domain pembunuhan ekstrim, domain hegemoni ekstrim, dan domain dao ekstrim. Ketiga domain besar ini hidup berdampingan dengan domain dao surgawi. Selama domain dao surgawi ada, ketiga domain besar ini akan ada. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa disegel, itulah sebabnya ketiga domain besar ini begitu kuat. Ledakan. Niat membunuh yang kuat tersapu. Di bawah niat membunuh yang kuat ini, lapangan es yang sudah menusup tulang berubah menjadi neraka yang mengerikan. Sangat kuat. Menghadapi serangan Wang Chen, mata pria kurus itu menyusut, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin Wang Chen masih sekuat itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa Wang Chen terluka parah dan sedang berjuang di ambang kematian? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan bertarung yang tersisa? Sialan kamu, Kiao, kamu berbohong padaku. Menghadapi Wang Chen yang mengesankan, pria kurus itu merasa telah ditipu oleh Kiao. Dengan raungan marah, pria kurus itu tidak punya pilihan selain menghadapi Wang Chen secara langsung. Bam, bam. Telapak tangannya saling tumpang tindih, dan di tengah angin telapak tangan yang tak ada habisnya, pria kurus itu bertabrakan dengan tinju kaisar langit Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Melihat pria kurus menyerbu ke arahnya, mulut Wang Chen menyeringai aneh. Tubuhnya tidak dalam kondisi baik, jadi dia tidak berani menggunakan kekuatan sihirnya yang besar. Namun, untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, Wang Chen tidak keberatan menggunakan raging virestorem. Kekuatan kayu kehidupan, kekuatan tanah tebal, dan kekuatan api yang mengamuk. Ketiga jenis energi lima elemen ini bergabung dengan keinginan Wang Chen. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen mencapai batasnya, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Hahaha. Namun, Wang Chen tertawa liar dan gila. Penggabungan energi tiga elemen lima adalah pilihan Wang Chen. Dia tidak ingin terlalu lama terlibat dengan pria ini. Secara relatif, dengan kondisi Wang Chen saat ini, dia masih bisa menggunakan raging virestorem untuk dua atau tiga gerakan. Suara mendesing. Saat badai api mengamuk digunakan, tinju kaisar langit Wang Chen, yang sudah sangat ganas, tiba-tiba melonjak. Seolah-olah tinju kaisar langit pada saat ini sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi serta mematahkan belenggu dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen? Tidak. Tinju kaisar langit, pembunuhan ekstrim. Di bawah pengaruh kedua energi ini, Wang Chen sudah cukup kuat untuk membuat pria kurus itu mengeluh tanpa henti. Sekarang, pada saat konfrontasi, energi Wang Chen meledak sekali lagi, dan ini membuat pria kurus itu merasakan sedikit keputus asaan. Bang. Di tengah raungan kemarahan, terdengar ledakan keras. Meskipun pria kurus itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak punya harapan untuk mengelak. Di tengah ledakan yang tumpul, sosok pria kurus itu tampak membeku. Retakan. Suara mendesing. Suara tajam sesuatu yang pecah dan suara kabut darah berhamburan. Seluruh dunia menjadi merah darah. Warna merah darahnya seperti bunga plum di dunia es dan salju, sangat mempesona. Ah. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan yang menyayat hati. Puff. 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 Wajah pria kurus itu berkerut saat dia memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya berkerut kesakitan. Setelah lengannya langsung diledakan oleh Wang Chen, pukulan tak terbendung Wang Chen mendarat di tubuh pria kurus itu. Pada saat itu, pria kurus itu hanya merasakan aura pegunungan mengalir ke tubuhnya, menghancurkan dan mendatangkan malapetaka. Gelombang energi ini sangat dahsyat. Seolah-olah itu bukan milik dunia ini. Di bawah gelombang energi ini, pria kurus itu bahkan tidak sempat bereaksi. Semua tendon dan meridian di tubuhnya meledak, dan tiannya pecah, dan jiwa dewanya hancur. Suara mendesing. Menyemburkan setegup darah, bersama dengan potongan organ dalamnya, pria kurus itu berteriak putus asa saat dia terlempar seperti bola meriam. Bang! Di udara, tubuhnya langsung meledak, berubah menjadi ribuan keping, memenuhi langit. Bagaimana mungkin? Tidak, ah! Pemandangan yang sangat mengejutkan ini secara alami terlihat oleh orang-orang di dua medan perang lainnya. Melihat apa yang telah dilakukan Wang Chen, pria parubaya yang merupakan pemimpin dan pria lain dari geng naga beracun, yang ditekan oleh Raja Wali bersayap emas, meraung. Ketidakpercayaan, keterkejutan, dan kengerian. Terlalu banyak emosi memenuhi hati keduanya dalam sekejap. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana Wang Chen bisa melakukan ini? Pembunuhan instan. Saudara mereka sebenarnya dibunuh oleh Wang Chen dalam hitungan detik. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Bukankah Wang Chen terluka parah? Bukankah dia sudah tidak mempunyai kekuatan untuk bertarung lagi? Kenapa dia masih mendominasi? Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Dua pria yang tersisa dari geng naga beracun hanya merasa kedinginan. Sangat kuat. Dia benar-benar membunuhnya dalam hitungan detik. Kekuatan ayam kurus itu tidak terlalu kuat, tapi di dunia luar, dia seharusnya punya kekuatan untuk berkultivasi kembali sebanyak lima kali, bukan? Di dunia luar, tidak masalah bagi Wang Chen untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Wang Chen, yang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, masih mampu membunuh Wang Chen dalam sekejap dalam situasi di mana kekuatannya ditekan. Mengesampingkan dua pria yang tersisa dari geng naga beracun, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan mulut Chen hai ternganga saat melihat adegan ini. Wang Chen terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Wang. Kekuatan ini, dominasi ini, saya akui bahwa saya lebih rendah darinya. Sudut mulut Chen hai bergerak-gerak saat dia bergumam. Namun, aku tidak akan membuang waktu terlalu banyak. Kalau tidak, kamu akan meremehkanku. Tak lama kemudian, Chen hai mencibir sambil menata pria paruh bayah yang panik. Karena Wang Chen begitu mendominasi, dia tidak mungkin terlalu rendah diri, bukan? Kalau tidak, dia, Chen hai, akan kehilangan muka. Kamu, pergilah ke neraka juga. 3.256 Angin puyuh melonjak dan lampu berkedip-kedip. Wang Chen telah membunuh lawannya dalam sekejap. Dampak dari adegan ini terlalu besar. Chen hai tidak berani membuang waktu lagi. Raungan keras menimbulkan badai dahsyat. Langit menjadi gelap dan kilat menyambar. Chen hai tanpa sadar telah mengeluarkan pedang biru. Sosoknya berkedip-kedip dan gerak kakinya sangat mendalam. Siluet Chen hai memenuhi seluruh langit dan daratan. Ketika sambaran petir menyambar, ribuan Chen hai menyerang pada saat yang sama, mengacungkan pedang mereka ke pria paru baya yang memimpin geng naga beracun. Ledakan. 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 Tebasan ini tidak sesederhana tebasan. Saat tebasan itu mendarat, langit dan bumi berubah. Ribuan sambaran petir mengubah seluruh dunia menjadi lautan petir. Cahayanya yang menyilaukan membuat sulit untuk membuka mata. Merasa. Wang Chen, yang baru saja membunuh seseorang, tidak bisa menahan nafas ketika melihat adegan ini. Sangat kuat. Wajah Wang Chen dipenuhi keheranan. Kekuatan mistik agung. Siapa sebenarnya Chen hai ini? Pedang panjang di tangannya juga sangat tidak biasa. Wang Chen semakin bingung saat dia melihat petir yang memenuhi langit dan laut Chen yang dilahap oleh lautan petir. Raja Wali bersayap emas, senjata dewa biru, kekuatan mistik agung yang kuat. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Chen hai tidak sederhana, bukan? Untuk sesaat, Chen hai telah menjadi misteri di mata Wang Chen. Ledakan. Suara ledakan bergema di telinganya, tapi Wang Chen tidak lagi berminat untuk terus menonton. Chen hai pasti akan memenangkan pertarungan ini. Seberapa kuat aura Chen hai ketika dia melepaskan kekuatan mistik agungnya. Itu mungkin bukan serangan yang bisa ditahan oleh ahli bela diri matahari murni yang sempurna. Bagaimana pria parubaya dari geng naga beracun bisa menolaknya? Faktanya, seperti yang diharapkan Wang Chen, samar-samar dia bisa mendengar jeritan di tengah suara yang menggelegar. Darah menghujani dan mewarnai sambaran petir menjadi merah. Saat petir menyambar, Chen hai keluar dari asap tebal seperti dewa dari sembilan langit. Adapun lawan Chen hai, dia telah dimusnahkan di lautan petir. Chen hai telah memenangkan pertempuran ini. Asteris pekikan, asteris. Ketika Chen hai keluar dari asap tebal, Raja Wali Emas telah menang di sisi lain. Dengan teriakan panjang, pria dari geng naga racun, yang merupakan lawan Raja Wali bersayap emas, hancur berkeping-keping. Adegan itu sangat berdarah. Kekuatan Raja Wali bersayap emas memang luar biasa. Melihat pemandangan ini, mulut Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Geng naga beracun. Kali ini hancur. Sambil menghela nafas lembut, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ketiga orang ini sangat berkuasa. Status mereka di geng naga racun jelas tidak rendah, bukan? Dia bahkan bisa dikatakan sebagai pilar dari geng naga beracun. Kali ini, mereka ingin membunuhnya dan meningkatkan moral geng naga racun. Mereka bahkan ingin menjalin hubungan dengan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Namun, siapa sangka akan berakhir seperti ini? Ide geng naga beracun sangat indah. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena meremehkan Wang Chen dan terlalu mudah mempercayai Kiao. Tentu saja, mereka harus lebih menyalahkan Chen Hai. Dia seharusnya tidak muncul di sini, namun dia muncul. Itu sebabnya situasinya saat ini seperti ini. Senyuman dingin muncul di bibir Wang Chen. Geng naga beracun, Anda menderita kerugian besar bukan? Kamu yang meminta. Ini baru permulaan. Saat aku meninggalkan tempat ini dan menuju ke medan perang tertinggi, aku akan menyingkirkan geng naga beracun dari tempat ini. Wang Chen bergumam tanpa ekspresi. Pada saat ini, tekat Wang Chen untuk menghancurkan geng naga beracun sangat kuat. Hahaha. Luar biasa. Saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, Chen Hai telah tiba di depannya dan tertawa keras. Aku berkata, Wang Chen, apakah kamu tidak terluka? Mengapa kamu masih begitu kuat? Kemudian, Chen Hai bertanya dengan ekspresi aneh saat dia mengingat kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen. Jelas sekali aura Wang Chen lemah dan energi vital serta darahnya kurang. Jelas sekali, dia terluka parah. Bagaimana dia bisa membunuh seorang ahli dalam sekejap? Sungguh luar biasa. Kuat? Tidak. Bukan berarti aku kuat. Hanya saja lawanku terlalu kecil. Wang Chen berkata ketika dia mendengar kata-kata Chen Hai. Tidak penting. Hehe. Chen Hai terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, dia tertawa. Itu benar. Mengingat pandanganmu saat ini, pria itu memang sedikit tidak penting. Namun, sepertinya saya merasa Anda telah menggabungkan tiga jenis kekuatan lima elemen. Cek cek cek. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Paling tidak, Anda hampir tak terkalahkan di alam kuil ilahi ini setelah menggabungkan energi seperti itu. Biarpun Tuan Muda ini, jika dia bertemu orang aneh sepertimu, dia hanya bisa mundur. Aku benar-benar tidak tahu orang mana yang bisa melukaimu begitu parah. Chen Hai semakin penasaran. Mata Chen Hai berkedip karena rasa ingin tahu ketika dia mengingat aura tirani yang diarasakan setelah tiga jenis kekuatan lima elemen bergabung. Ini adalah perpaduan tiga jenis kekuatan lima elemen. Setidaknya, Chen Hai tidak dapat melakukannya sekarang. Chen Hai juga bekerja keras ke arah ini. Bagaimana mungkin Chen Hai tidak penasaran? Yang membuatnya semakin penasaran adalah setelah kekuatan Wang Chen ditekan, dia menjadi tak terkalahkan setelah menggabungkan tiga jenis kekuatan lima elemen. Siapakah yang bisa melukai Wang Chen begitu parah? Benar saja, ada lawan yang aneh dan bahkan lebih banyak lagi orang aneh di kedua sisi. Chen Hai tidak bisa menahan bibirnya ketika memikirkan hal ini. Tak terkalahkan setelah menggabungkan tiga jenis kekuatan lima elemen. Tidak terlalu. Setidaknya, masih ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menindasku. Adapun lukaku, itu disebabkan oleh Tuan Muda Ketiga. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Terkesiap, Tuan Muda Ketiga, Anda bertemu Tuan Muda Ketiga lagi. Saya mendengar Anda membunuh klon dan klon Tuan Muda Ketiga dan merebut gelarnya sebagai jenius nomor satu. Jangan bilang kamu juga membunuh tubuh utamanya kali ini. Sialan, apa kamu mencoba menentang surga? Bahkan Chen Hai tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu dari Wang Chen. Tuan Muda Ketiga, cedera Wang Chen disebabkan oleh Tuan Muda Ketiga. Nama Tuan Muda Ketiga bergemas seperti guntur di telinga Chen Hai. Hampir semua orang di medan perang tahu tentang dendam antara Tuan Muda Ketiga dan Wang Chen. Cedera Wang Chen disebabkan oleh Tuan Muda Ketiga. Itu benar. Hanya, hanya orang aneh seperti Tuan Muda Ketiga yang bisa menyebabkan kerusakan pada orang aneh seperti Wang Chen, bukan. Bagaimana kabar Tuan Muda Ketiga sekarang? Chen Hai tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuan Muda Ketiga, mulai sekarang, tidak akan ada Tuan Muda Ketiga. Mata Wang Chen sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Chen Hai. Tuan Muda Ketiga, tentu saja, dia telah binasa. Namun, Wang Chen memelototi Chen Hai dan berkata, sepertinya tidak banyak orang yang tahu tentang saya yang membunuh klon dan klon Tuan Muda Ketiga. Anda pasti bukan salah satu dari mereka. Semua orang di medan perang tahu tentang kebencian antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Namun, sangat sedikit dari mereka yang tahu bahwa Wang Chen sebenarnya telah membunuh klon dan klon Guru Ketiga. Bagaimana Chen Hai mengetahuinya? Hal ini membuat Wang Chen curiga. Batuk, 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 kenapa kamu menatapku seperti itu? Klon dan klon Tuan Muda Ketiga. Hem, itu hanya tebakan liar. Haha, itu hanya tebakan liar. Chen Hai buru-buru tersenyum saat dia merasakan rambutnya berdiri tegak ketika dia ditatap oleh Wang Chen. Namun, ketika dia mengingat kata-kata Wang Chen sebelumnya, gelombang keterkejutan melonjak di hati Chen Hai. Tuan Muda Ketiga benar-benar binasa. Cek, cek, cek. Itu menantang surga. Benar-benar menantang surga. Anda sepenuhnya layak menjadi anak ajaib nomor satu. Itu adalah tubuh asli Tuan Muda Ketiga. Dia adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar membunuhnya. Ini. Bahkan ketika dia mendengar Wang Chen mengatakannya sendiri, Chen Hai masih merasa sedikit tidak percaya. Mulut Chen Hai sedikit menganga. Tidak ada yang bisa membayangkan gelombang yang mengamuk di hatinya saat ini. Tuan Muda Ketiga adalah keajaiban nomor satu di medan perang. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya Tuan Muda Ketiga, tetapi Chen Hai mengetahuinya dengan sangat baik. Ini karena dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan penuh Tuan Muda Ketiga. Seberapa menggemparkan hal itu. Namun, ahli seperti itu sebenarnya telah dibunuh oleh Wang Chen. Kehidupan mulia itu telah lenyap. Ini terasa seperti mimpi. Mengapa kamu di sini? Wang Chen hanya memperhatikan ekspresi terkejut Chen Hai dan bagaimana dia menghindari topik tersebut. Dia tidak melanjutkan masalah ini. Jelas sekali, Chen Hai memiliki terlalu banyak rahasia. Jika dia tidak mau berbicara, Wang Chen tidak akan bisa mengoreknya. Yang membuat Wang Chen semakin penasaran adalah mengapa Chen Hai muncul di sini dan membantunya. Kebetulan. Wang Chen merasa ini terlalu kebetulan. He he, kebetulan. Haha, kebetulan sekali. Mata Chen Hai berbinar ketika dia melihat Wang Chen menatapnya, dan dia berkata sambil tersenyum. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, dia berkata terlebih dahulu, apakah kamu akan pergi? Haha, bagus sekali. Aku berangkat juga. Lalu, bersama, saya sudah lama penasaran dengan keluarga Wang. Cek, cek, cek. Saya dipaksa berkultivasi oleh orang tua itu dan akhirnya berhasil keluar selama beberapa hari, namun saya tidak sempat mengunjungi keluarga Wang. Bagaimana kalau kita melihat ke sana sekarang? Chen Hai segera menjadi bersemangat saat menyebut nama keluarga Wang. Pergi ke keluarga Wang. Wang Chen mengerutkan kening sambil menatap Chen Hai dalam diam. Kamu tidak bisa. Jangan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Lalu, bukankah keluarga Wang akan bertarung dengan gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga? Aku tahu pertarunganmu belum berakhir. Sejujurnya, saya sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang kedua tempat itu. Mungkin saya bisa membantu Anda sedikit. Bagaimana menurutmu? Chen Hai buru-buru berkata ketika dia merasakan keheningan Wang Chen. Ayo pergi. Meskipun Wang Chen memiliki banyak keraguan, dia tidak menolak tawaran Chen Hai. Bahkan jika dia menolak, bisakah Wang Chen menghentikan Chen Hai jika dia ingin pergi ke keluarga Wang? Terlebih lagi, dia berhutang budi pada orang ini. Dia tidak mungkin menolak permintaan orang ini, bukan? Tidak peduli rahasia apa yang disembunyikan Chen Hai, tidak peduli apa yang orang ini rencanakan, paling tidak, dia sepertinya bukan musuh Wang Chen. Jika tidak, dengan kekuatan yang ditunjukkan Chen Hai sebelumnya dan kekuatan Raja Wali bersayap emas besar, ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi Chen Hai untuk menghadapi Wang Chen. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak punya alasan lagi untuk khawatir. Kau setuju. Haha bagus. Ini adalah hal yang bagus. He he, jangan khawatir, aku akan mengikutimu ke keluarga Wang. Saya pasti tidak akan mempersulit Anda. Lalu, apakah kamu tidak terluka? Bagus sekali, Raja Wali bersayap emas besar saya dapat melakukan perjalanan jutaan mil sehat. Biarkan ini segera membawa kita ke keluarga Wang. Wang Chen menyetujui permintaan Chen Hai, yang membuat Chen Hai sangat bersemangat. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil Raja Wali bersayap emas besar. 3257. Di dalam kuil gadli, pertarungan untuk pertemuan kebetulan itu seperti api yang berkobar. Pertempuran demi pertempuran terjadi di setiap sudut kuil suci. Seluruh kuil suci dipenuhi asap. Di medan perang, pertempuran berlanjut satu demi satu. Itu bahkan lebih kacau daripada di dalam kuil gadli. Wang Chen memimpin keluarga Wang ke kuil ketuhanan. Namun, pertempuran tidak berhenti karena hal ini. Setelah Wang Chen dan yang lainnya memasuki kuil ketuhanan, Sun Yifan mengambil alipanji keluarga Wang. Menurut rencana Sun Yifan dan Wang Chen, setelah Wang Chen pergi, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi akan bekerja sama lagi. Di bawah kepemimpinan Sun Yifan, mereka akan memulai pembantaian berdarah. Bagaimana keluarga Wang bisa memberi kesempatan kepada Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga untuk bernafas. Darah segar mewarnai seluruh medan perang menjadi merah. Pada malam kuil suci dibuka, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi menyapu bersih tiga klan di bawah Gunung Sainte dengan kecepatan kilat. Saat berita itu menyebar saat fajar, seluruh medan perang menjadi gempar. Semua orang berpikir bahwa pembukaan kuil ketuhanan akan menenangkan medan perang untuk waktu yang singkat. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Kali ini, keluarga Wang sekali lagi menunjukkan kekuatan mereka kepada semua orang. Ternyata meski tanpa kehadiran Wang Chen, keluarga Wang masih bisa begitu kuat. Tiga klan yang hancur bisa dikatakan kuat. Mereka bisa dianggap sebagai kekuatan kelas satu. Di masa lalu, mereka adalah eksistensi yang kuat. Namun, lalu kenapa? Di depan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi, ketiga klan tidak bisa melawan sama sekali. Darah mewarnai langit biru, darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di tanah. Aura pembunuh merasuki seluruh medan perang. Namun, mimpi buruk itu masih jauh dari selesai. Ini hanya awal. Sementara semua orang mengeluh atas kehancuran tiga klan, keesokan harinya, klan Wang dan aliansi pembunuhan surga tidak berhenti. Dalam satu malam, mereka menyapu tiga vaksi lagi di bawah Gunung Sainte dan tiga vaksi lagi di bawah pavilion pembantaian naga. Dalam satu malam, mereka menghancurkan enam vaksi sekaligus dan membunuh ribuan orang. Kali ini, seluruh medan perang berguncang. Aura mendominasi dan membunuh yang ditampilkan oleh keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga membuat bulu kuduk berdiri. Apakah ini konsekuensi dari bermusuhan dengan keluarga Wang? Apakah ini balas dendam keluarga Wang? Sungguh tak terbayangkan. Faktanya, hal itu membuat mereka yang ingin memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan keuntungan dari perang suci diam-diam merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka tidak bisa tidak bersuka cita karena mereka tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, apakah sabit keluarga Wang akan menunjuk ke arah mereka? Menghadapi sabit kematian yang dibawa oleh keluarga Wang, apa yang akan terjadi pada mereka? Kali ini, keluarga Wang benar-benar mengintimidasi seluruh medan perang. Menghadapi hasil seperti itu, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sangat marah. Namun, apa gunanya kemarahan mereka? Pada saat Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga bereaksi dan ingin menghentikan jejak keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pertempuran Gunung Sainte telah menyebabkan kerusakan besar pada Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Jumlah orang yang dapat mereka gunakan dapat dihitung dengan satu tangan. Jumlah orang yang dapat mereka balas dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak berguna tapi bisa digunakan, inilah yang membuat orang merasa putus asa. Selain perencanaan Sun Yifan yang tidak terduga, pada hari ketiga, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga menghancurkan kota lain dan berturut-turut menghancurkan empat faksi. Itu hanya tiga hari saja, tetapi keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga telah menghancurkan 13 faksi di bawah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Mereka membunuh hampir 10 ribu orang dan mengubah seluruh medan perang menjadi lautan darah neraka. Selama tiga hari berturut-turut, keluarga Wang dapat dikatakan telah meningkatkan reputasi mereka ke tingkat yang baru. Reputasi pengawal tersembunyi keluarga Wang juga melonjak dalam tiga hari ini. Karena dalam tiga hari pertempuran terakhir, efek pengawal kegelapan terlihat oleh semua orang. Setelah mengalami kerugian besar dalam Perang Suci, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sekali lagi mengalami kerugian besar. Menghadapi ancaman kematian, faksi di bawah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga merasa tidak aman. Kita harus tahu bahwa 13 keluarga dan faksi yang telah disapu oleh keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga jelas merupakan faksi kelas satu di antara faksi-faksi ini. Namun, lalu kenapa? Keluarga dan faksi ini tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Momentum keluarga Wang sudah terbentuk dan tidak dapat dilawan. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi target selanjutnya dari keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga? Tidak ada yang tahu. Hal ini membuat faksi di bawah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga merasa tidak aman. Aura kematian membuat langit seluruh medan perang tampak berat. Aura yang berat itu membuat orang sulit bernapas. Siang hari, di dalam pavilion pembantaian naga. Sial, keluarga Wang keterlaluan. Li Siong, yang melarikan diri kembali ke pavilion pembantaian naga setelah kekalahan perang suci, meraum marah. Melihat beberapa orang yang tersisa di aula, mata Li Siong menjadi lebih merah. Keluarga Wang membuatnya gila. Kekalahan perang suci merupakan penghinaan yang sulit dihilangkan. Terutama pengkhianatan terhadap orang kedua di pavilion pembantaian naga, Penatuakiyu, merupakan tamparan keras di wajah Li Siong. Dia masih bisa merasakan sakit membakar di wajahnya. Memikirkan semua ini, aura di sekitar Li Siong menjadi lebih ganas. Po Chi. Di dalam gunung Sainte, luka yang belum pulih dari pertempuran dengan pemimpin aliansi pembunuhan surga, Zong San, meletus lagi di bawah pengaruh kemarahannya. Hal ini menyebabkan Li Siong memuntahkan setegup darah. Yang mulia. Melihat Li Siong dalam keadaan seperti itu, anggota setiap pavilion pembantaian naga yang tersisa di aula langsung berseru. Situasi Li Siong tidak optimis. Ini, apa yang harus kita lakukan. Saat ini, pavilion pembantaian naga benar-benar tidak dapat menahan badai lagi. Kemuliaan masa lalu telah hilang. Tanah suci telah hilang, dan orang-orang di pavilion pembantaian naga seperti anjing liar yang bersembunyi di hutan. Kemuliaan masa lalu telah hilang, dan yang tersisa hanyalah depresi. Jika Li Siong jatuh lagi, pavilion pembantaian naga akan benar-benar berada di ambang kehancuran. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Saya baik-baik saja. Menghadapi seruan orang banyak, Li Siong menyeka darah di sudut mulutnya. Semburat merah muncul di wajah pucatnya. Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Anda ingin saya mati. Wang Chen dan yang lainnya belum bisa melakukannya. Setelah batuk beberapa kali, Li Siong berkata dengan cemas. Bagaimana situasi di luar sekarang? Selama tiga hari berturut-turut, darah menyelimuti daratan, dan hati masyarakat bergejolak. Dampak apa yang akan ditimbulkan oleh keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga? Li Siong tahu betul. Karena itu, dia sangat khawatir saat ini. Apakah mereka benar-benar terpaksa berada dalam situasi putus asa? Li Siong sangat marah. Situasinya tidak bagus. Dalam tiga hari ini, Gunung Sainte kehilangan delapan pasukan bawahan, dan kami juga kehilangan lima pasukan bawahan. Mendengar pertanyaan Li Siong, seorang pemimpin tua tersenyum pahit. Pavilion pembantaian naga kami memiliki total 13 pasukan bawahan. Dibandingkan dengan lebih dari 20 keluarga dan pasukan bawahan Gunung Sainte, kekuatan kami jelas lemah. Kali ini, dapat dikatakan bahwa kita telah kehilangan sepertiga dari pasukan bawahan kita. Sekarang, delapan pasukan bawahan yang tersisa berada dalam bahaya, dan bahkan ada beberapa rumor buruk. Orang tua lainnya berkata dengan suara yang dalam. Saya juga mendengar bahwa beberapa orang berencana meninggalkan pavilion pembantaian naga kami. Kami kalah dalam perang suci, Penatua Kiyu mengkhianati kami, dan bahkan malaikat maut. Mengkhianati kami, sekarang, tidak ada yang berpikir bahwa pavilion pembantaian naga kami dapat bangkit kembali. Seorang tetua parubaya yang baru dipromosikan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Belum lagi orang-orang di luar yang tidak percaya bahwa pavilion pembantaian naga bisa bangkit kembali, bahkan orang-orang yang hadir pun tidak percaya bahwa pavilion pembantaian naga bisa bangkit kembali. Saat orang-orang ini berbicara, suasana sedih langsung menyelimuti seluruh aula. Bajingan. Mendengar perkataan orang-orang ini, Li Siong meraung keras. Siapapun yang berani menghasut rakyat saat ini, siapapun yang berani mempengaruhi rakyat saat ini, saya pasti akan membunuhnya. Wajah Li Siong menjadi semakin merah saat dia meraung marah. Puff! Li Siong memuntahkan setegup darah lagi saat tubuhnya berayun dengan keras. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan merosot lemah di kursi berlengan. Tuhan, Anda, Pak. Kemunculan Li Siong membuat semua orang semakin panik. Saya baik-baik saja. Stabilkan situasi. Kalian semua, berangkat. Stabilkan situasi. Siapapun yang berani mengkhianati kita saat ini, bunuh tanpa ampun. Buru-buru. Li Siong meraung dengan wajah tanpa ekspresi saat dia menghentikan orang-orang yang mengelilinginya. Mendengar raungan Li Siong, semua orang yang hadir saling memandang dan tidak punya pilihan selain segera mundur dan meninggalkan aula. Situasi saat ini sungguh tidak optimis. Setelah semua orang pergi, aula menjadi kosong sekali lagi. Merasakan keheningan yang mematikan, Li Siong mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri. Wang Chen. Bagus. Kamu benar-benar hebat. Anda benar-benar memaksa pavilion pembantaian naga kami menjadi seperti itu. Hahaha. Yayasan jutaan tahun. Fondasi jutaan tahun. Jangan bilang itu akan hancur karena kamu. Tidak, Wang Chen. Kamu tidak akan berhasil. Kami belum gagal. Kami masih punya harapan. Kepala keluarga. Selama Arcaik Patriar keluar dari pengasingan, kita masih memiliki harapan. Wajah Li Siong berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan saat dia meraung seperti binatang buas yang putus asa. Patriark. Oh iya. Bagaimana kabar Patriark? Dan ya Tuhan, dia juga ada di sini. Bagaimana kabar mereka sekarang? Wang Chen, aliansi pembunuhan surga. Aku ingin kalian semua mati. Memikirkan Patriarknya sendiri dan penguasa suci gunung Sainte, Li Siong menyeret tubuhnya yang terluka dan mundur ke belakang olah seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan. Sekarang, hanya dua makhluk yang menentang surga ini yang dapat menyelamatkan situasi. Selama mereka mengambil tindakan, semuanya tidak akan berakhir. Wang Chen, keluarga Wang, sang Patriark tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan aliansi pembunuhan surga, sekelompok idiot itu, apakah mereka mengira bisa menimbulkan masalah dengan mengikuti keluarga Wang? Tidak. Bukan giliran mereka yang kurang ajar. Karena mereka telah melepaskan kesempatan terakhir mereka untuk menyerang pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte lagi, akhir hidup mereka telah diputuskan. Dengan wajah penuh niat membunuh, Li Siong menghilang dari olah. Setelah Li Siong pergi, seluruh olah menjadi sunyi senyap. Kemuliaan masa lalu sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, olah itu sunyi senyap. Matahari telah terbenam. Ini adalah gambaran terbaik dari pavilion pembantaian naga. Bisakah pavilion pembantaian naga benar-benar menyelamatkan situasi? Dan pemandangan seperti itu juga muncul di gunung Sainte. Faktanya, dibandingkan dengan pavilion pembantaian naga, gunung Sainte tidak jauh lebih baik. Bahkan lebih kacau lagi. Holy Lord telah berangkat ke pavilion pembantaian naga. Setelah Perang Suci, Kelin menghilang tanpa jejak. Beberapa keluarga garis keturunan dan tanah suci telah lama meninggalkan gunung Sainte. Hal ini membuat gunung Sainte semakin terpencil. Sekelompok naga tanpa pemimpin, dihadapkan pada berita mengejutkan yang terus-menerus, gunung Sainte gempar. Aura keputus asaan dan ketakutan mulai menyebar ke setiap sudut gunung Sainte. Semua orang merasa tidak aman dan gelisah. Seluruh gunung Sainte seperti sepiring pasir lepas. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. 3258. Malam itu gelap dan berangin, dan angin dingin menderu-deru. Saat itu sudah larut malam, dan sudah hampir tengah malam. Namun, seluruh medan perang ditakdirkan untuk mengalami malam tanpa tidur. Setelah pertumpahan darah selama tiga malam berturut-turut, semua orang di medan perang menjadi gelisah. Khusus untuk gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, dan pasukan bawahannya, datangnya malam melambangkan kedatangan malaikat maut. Malam itu, setiap keluarga dan kekuatan yang memiliki hubungan dekat dengan gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga terang-benderang, dan tidak ada yang bisa tidur. Mereka melihat sekeliling dengan gugup. Orang-orang ini takut pengawal kegelapan akan muncul diam-diam di samping mereka dan mengambil nyawa mereka. Berapa banyak kejadian seperti ini yang terjadi dalam tiga hari terakhir. Semua orang tahu, pengawal kegelapan telah menjadi wakil malaikat maut di dunia fana. Waktu seakan berhenti di tengah kegelisahan semua orang, dan berlalu dengan sangat lambat. He he, angin bertiup. Dibandingkan dengan kegelisahan di seluruh medan perang, kota Hong jauh lebih santai malam ini. Mungkin orang-orang di kota Hong adalah yang paling santai dalam beberapa hari terakhir. Mengikuti keluarga Wang, mereka sangat aman. Kekuatan keluarga Wang berarti mereka aman. Seluruh medan perang sedang kacau. Lelucon yang luar biasa, hanya masyarakat kota Hong yang tidak khawatir sama sekali. Alangkah baiknya jika keluarga Wang menguasai seluruh medan perang. Setidaknya, itulah yang terjadi pada orang-orang ini. Di rumah keluarga Wang, Sun Yifan berdiri diam di depan jendela ruang kerjanya. Dia melihat langit malam di luar, dan senyuman muncul di wajahnya. Apakah kamu benar-benar tidak akan bergerak malam ini? Ada sosok lain dalam penelitian itu. Bukankah itu Tian Sui, supremasi aliansi pembunuh darah? Jubah merah darahnya sangat memikat di malam hari. Dia memandang Sun Yifan dengan serius dan bertanya. Apakah menurutmu kita perlu bergerak? Mendengar pertanyaan Tian Sui, Sun Yifan bertanya sambil tersenyum tipis. Kata-kata Blood Killer Alliance menyebabkan Blood Killer Alliance terdiam. Itu benar. Setelah sekian lama, aliansi pembunuh darah tiba-tiba tertawa. Setelah tiga hari berturut-turut pembantaian, tepat ketika semua orang mengira keluarga Wang akan sekali lagi melancarkan penyisiran besar-besaran, keluarga Wang membuat keputusan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kita harus tahu bahwa semangat keluarga Wang melonjak, dan anggota aliansi pembunuhan surga juga berteriak-teriak. Tiga hari pembunuhan dan tiga hari kemenangan berturut-turut telah membuat semua orang menjadi gila. Kapan dia pernah begitu mulia? Kapan dia pernah merasa begitu bahagia? Di mata orang-orang ini, tirai malam telah menjadi favorit mereka. Malam ini ditakdirkan menjadi malam pembunuhan yang gelap dan berangin. Namun, keluarga Wang berhenti saat ini. Yang mulia Tian Sue terkejut. Namun, setelah mengetahui inti masalahnya, yang mulia darah surgawi tersenyum. Dia tidak bisa tidak mengagumi Sun Yifan. Melihat pria di depannya, ekspresi supremasi darah surgawi menjadi rumit. Ada kekaguman dan ketakutan. Saya khawatir orang-orang itu panik sekarang, bukan? He he, kalau kita tiba-tiba berhenti sekarang, mereka hanya akan berjuang di ambang kematian dan ketakutan. Tekanan seperti ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka runtuh. Perselisihan internal seringkali menjadi alasan paling mendasar kehancuran sebuah raksasa. Yang mulia darah surgawi menghela nafas. Dia tahu rencana Sun Yifan. Pembunuhan selama tiga hari telah mengejutkan hati orang-orang. Orang-orang di bawah gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sudah ketakutan, bukan? Sekarang, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga, bagi orang-orang ini, bagaikan pisau tajam yang dipilih di atas kepala mereka. Itu bisa jatuh kapan saja dan memenggal kepala mereka. Menunggu sebelum kematian adalah hal yang paling menyiksa. Jika keluarga Wang tiba-tiba berhenti saat ini, mereka tidak hanya tidak bisa bernapas lega, tetapi juga akan membuat orang-orang ini tercekik. Apa yang akan terjadi pada hati orang-orang yang awalnya terguncang karena tercekik seperti itu? Mungkin akan membuat orang-orang ini jadi gila, bukan? Begitu orang-orang ini terjerumus ke dalam perselisihan internal dan mulai menjadi gila, seberapa jauh kehancuran yang akan terjadi pada mereka. Karena itu bisa membuat orang-orang ini mencari kehancurannya sendiri. Lalu mengapa keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance menyianyiakan kekuatan mereka? Mereka hanya perlu terus meningkatkan tekanan pada orang-orang ini. Memikirkan hal ini, supremasi darah surgawi sepenuhnya yakin. Sun Yifan ini memang bukan manusia. Keluarga Wang sebenarnya merekrut orang seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Keberuntungan Wang Chen masih sangat bagus. Mungkin aku harus bersuka cita karena kita berteman sekarang. Supremasi darah surgawi menghela nafas saat dia memandang Sun Yifan dengan senyum pahit. Membayangkan menjadi musuh dengan lawan seperti itu saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Untungnya, mereka berteman sekarang. Kalau tidak, supremasi darah surgawi tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Sun Yifan terhadap aliansi pembunuhan surga. Bahkan jika mereka berteman sekarang, aliansi pembunuhan surga telah ditipu oleh Sun Yifan dengan sangat buruk. Mulut supremasi darah surgawi bergerak-gerak ketika dia memikirkan hal ini. He he, teman, aku harap kita akan selalu berteman, kan? Keluarga Wang akan sepenuhnya mendukung teman-teman kita dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh kita. Mendengar kata-kata supremasi darah surgawi, Sun Yifan berkata sambil tersenyum yang tidak tampak seperti senyuman. Kata-kata ini membuat ekspresi supremasi darah surgawi menjadi aneh. Dia tahu bahwa Sun Yifan sedang memperingatkan dia dan aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga masih punya suara. Setidaknya, pihak Song San. Supremasi darah surgawi menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi lebih berat. Saya ingin tahu apa pendapat supremasi darah surgawi tentang keluarga Wang. Sun Yifan tiba-tiba bertanya ketika dia melihat supremasi darah surgawi tiba-tiba terdiam. Tentang keluarga Wang. Kata-kata Sun Yifan yang tiba-tiba mengejutkan supremasi darah surgawi. Lalu, matanya berbinar. Ini seperti matahari terbit. Ini waktu terbaik. Ya, matahari terbit. Ini adalah waktu terbaik. Kami masih jauh dari mencapai puncak kami. Tidak mudah untuk menerangi dunia ini. Selalu ada terlalu banyak kegelapan yang ingin menghalangi kita. Memang agak sulit menghancurkan kegelapan ini dan menerangi seluruh langit. Keluarga Wang tidak perlu berkultivasi kembali. Dunia ini pada akhirnya terlalu besar, bukan? Sun Yifan menatap supremasi darah surgawi dalam-dalam dan berkata. Kata-kata ini membuat supremasi darah surgawi mengerutkan kening saat dia memandang Sun Yifan dalam diam. Sun Yifan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya memandang supremasi darah surgawi dengan tenang. Dia tahu bahwa hati keagungan darah surgawi sedang kacau meskipun ekspresinya tenang. Ini adalah kebenarannya, bukan? Supremasi darah surgawi bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia adalah orang yang pintar. Dia secara alami tahu apa yang ingin diungkapkan Sun Yifan. Keluarga Wang memang kecil, tetapi dunianya sangat besar. Mustahil bagi keluarga Wang untuk menerangi seluruh dunia. Mereka membutuhkan pembantu. Apakah Sun Yifan mencoba memburu mereka? Jelas sekali bahwa Sun Yifan tidak berusaha untuk terus bekerja dengan aliansi pembunuhan surga. Supremasi darah surgawi tahu bahwa keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga pasti akan bertarung. Entah itu sikap Zhong San atau hubungan antara ras iblis dan aliansi pembunuhan surga, sudah ditakdirkan bahwa kedua belah pihak tidak akan bisa bekerja sama selamanya. Supremasi darah surgawi dapat melihat hal ini dengan jelas. Inilah yang dikhawatirkan oleh supremasi darah surgawi. Jika memang ada pertempuran seperti itu, akan seperti apa situasinya? Memikirkan tentang Wang Chen dan Sun Yifan, supremasi darah surgawi tidak berpikir bahwa aliansi pembunuhan surga memiliki peluang untuk menang. Sun Yifan, kamu sudah merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya? Haha, pelayan Sun benar-benar berpandangan jauh ke depan. Setelah hening beberapa saat, supremasi darah surgawi berkata sambil tersenyum. Dia menghindari tatapan Sun Yifan dan berkata, Rabun dekat, tidak, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sudah waktunya untuk memikirkannya. Supremasi darah surgawi selalu menjadi orang yang cerdas. Kita bisa menjadi teman baik. Benarkan, dunia ini indah dan luas. Anda tahu hati kepala keluarga kami lebih baik dari siapapun. Dia membutuhkan banyak pembantu. Supremasi darah surgawi menghindari topik itu saat Sun Yifan mendekat. Dia berharap supremasi darah surgawi akan mengatakan sesuatu. Ini adalah orang yang tidak dapat diduga. Dia sangat kuat dan dia juga orang yang pintar. Selain itu, setidaknya, dari apa yang dia lihat, bahkan jika Tian Sui Zunze bermusuhan dengan klan Wang saat itu, permusuhan itu perlahan menghilang. Ini adalah hal yang bagus. Status keagungan darah surgawi di aliansi pembunuhan surga tidaklah rendah. Sun Yifan tidak ingin melepaskan orang seperti itu. Haha, saya tahu bahwa kepala keluarga Wang memiliki ambisi yang besar. Namun, menghadapi tekanan Sun Yifan, ekspresi yang mulia Tian Sui berubah jelek dan dia tersenyum pahit. Tidak usah terburu-buru. Supremasi, Anda bisa memikirkannya dengan hati-hati. Beberapa hal berhubungan dengan seumur hidup, dan beberapa peluang hilang begitu Anda melewatkannya. Benarkan, mungkin sebagian orang masih menunggu hasilnya di kuil ilahi. Saya rasa belum terlambat bagi Anda untuk memikirkannya setelah kepala keluarga saya kembali. Saat ini, kita masih berteman, bukan? Namun, sebelum supremasi darah surgawi menurun lagi, Sun Yifan mengambil inisiatif untuk menyela topik tersebut. Dia tidak bisa mendorong terlalu keras. Jika supremasi darah surgawi benar-benar direkrut, Sun Yifan harus mewaspadai orang seperti itu. Sekarang setelah dia menanam benih untuk supremasi darah surgawi, Sun Yifan hanya perlu menunggu benih ini berkecambah dan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Sedangkan sisanya, dia bisa meluangkan waktu. Menahan dan melepaskan, inilah cara memanfaatkan orang. Senyuman di wajah Sun Yifan semakin cerah. Haha, pelayan Sun benar-benar memberiku masalah yang sulit. Supremasi darah surgawi tersenyum pahit mendengar kata-kata Sun Yifan. Dia benar-benar seorang ahli. Kemampuannya mengendalikan tempo membuat supremasi darah surgawi merasa rendah diri. Dia benar-benar telah ditipu. Untungnya, Sun Yifan tidak mendesaknya. Bagus, karena kamu dan aku sedang istirahat malam ini, aku akan kembali ke kota Kian. Pemimpin aliansi masih menunggu saya untuk melaporkan kembali. Namun, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan steward Sun besok. Supremasi darah surgawi menghembuskan nafas dan memandang Sun Yifan. Dia percaya bahwa Sun Yifan pasti siap untuk segalanya. Akan ada serangkaian kombinasi pukulan yang menunggu di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Ketika kombinasi pukulan ini dilepaskan, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga akan benar-benar berjuang di ambang kematian. Ini adalah bagian Sun Yifan yang benar-benar menakutkan. Seolah-olah supremasi darah surgawi dapat melihat kejadian hari itu akan datang. Hari itu akan segera tiba. Besok, istirahat. Sun Yifan berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar pertanyaan supremasi darah surgawi. Beri orang-orang ini istirahat. Kalau tidak, bagaimana mereka tahu betapa berharganya hidup ini? Lalu, Sun Yifan menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Kamu bisa istirahat untuk sementara waktu. Ketika ada perpindahan, keluarga uangku dengan sendirinya akan memberitahumu. Suatu hal yang bagus, keluarga uang saya pasti tidak akan meninggalkan Anda. Menarik senyumnya, Sun Yifan berkata dengan serius. Namun, akan lebih baik jika Sun Yifan tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Mengucapkan kata-kata ini membuat supremasi darah surgawi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hal yang bagus. Hal yang bagus. Supremasi darah surgawi tidak sabar menunggu keluarga uang mengabaikan aliansi pembunuhan surga. Bagaimanapun, saat ini, Sun Yifan tampak seperti monster yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Yang terbaik adalah menjauhkan diri dari monster seperti itu. Siapa yang mau berjalan bersama mereka? Hal bagus apa? Supremasi darah surgawi tidak menganggap ini sesuatu yang baik. Sebaiknya keluarga uang melupakan mereka. 3259 Di tengah malam, seluruh medan perang tampaknya telah menjadi sunyi senyap. Di bawah tirai malam yang gelap gulita, seberkas cahaya melintas di langit di atas kota Hong. Sebelum orang-orang yang menjaga kota sempat bereaksi, seberkas cahaya melesat langsung ke istana tuan kota. Terjadi gelombang kepanikan. Sebelum musuh yang kuat tiba, para ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang istana tuan kota segera muncul. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Wang Chen lah yang telah kembali. Kepala keluarga. Salam, kepala keluarga. Itu adalah alarm palsu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Wang Chen, mereka akhirnya menghela nafas lega dan buru-buru memberi hormat padanya. Kembalinya Wang Chen membawa sedikit kegembiraan di wajah semua orang. Banyak orang tahu bahwa perjalanan menuju kuil ketuhanan penuh dengan bahaya. Kembalinya Wang Chen dengan selamat adalah kabar baik bagi keluarga Wang. Berita kembalinya Wang Chen seperti stimulan, membuat seluruh keluarga Wang heboh. Chen Hai yang kembali bersama Wang Chen menjadi incaran banyak orang. Auranya luar biasa, dan dia menunggangi binatang suci, Raja Wali bersayap emas besar. Identitasnya jelas luar biasa. Siapa dia? Mungkinkah dia teman kepala keluarga? Banyak orang yang bingung. Namun, karena Wang Chen tidak mengatakan apapun, mereka tidak berani bertanya. Di bawah sinyal Wang Chen, orang-orang ini dengan cepat mundur ke segala arah dengan keraguan di pikiran mereka dan bersembunyi di kegelapan lagi. Mereka datang seperti kilat dan pergi seperti angin. Chen Hai mendecakan lidahnya dengan takjub melihat pemandangan itu. Menakjubkan. Jadi ini keluarga Wang. He he, ahlinya cukup banyak di sini. Saya bisa merasakan banyak aura mengunci saya. Jika saya melakukan sesuatu sekarang, saya khawatir saya akan terbunuh seketika. Bahkan sebagian dari diriku tidak akan tersisa, kan? Saya khawatir hanya ada segelintir orang di seluruh medan perang yang bisa berperilaku buruk di sini. Kata Chen Hai sambil tersenyum setelah semua orang mundur dan menatap Wang Chen. Keluarga Wang memang luar biasa. Aku akan menemui seseorang. Bagaimana denganmu? Aku akan membiarkan seseorang menenangkanmu terlebih dahulu. Setelah bertemu orang itu, saya mungkin langsung mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Apa rencanamu? Wang Chen tidak terlalu memperhatikan pujian Chen Hai. Pertahanan keluarga Wang sangat ketat. Ini hanya untuk orang biasa. Seperti yang dikatakan Chen Hai, masih ada orang yang bisa berperilaku kejam di medan perang ini. Misalnya, penguasa suci gunung Sainte, leluhur kuno paviliun pembantaian naga, Yukiankyu, dan bahkan beberapa ahli tak dikenal. Oleh karena itu, mustahil bagi Wang Chen untuk merasa bangga. Namun, Wang Chen khawatir tentang apa yang harus dilakukan terhadap Chen Hai, yang mengikutinya kembali ke keluarga Wang. Kau akan bertemu seseorang. Apakah itu Sun Yifan? Cek, cek, cek. Ini adalah karakter terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi terkenal di medan perang. Saya sangat tertarik padanya. He he, tapi sepertinya ada yang ingin kamu bicarakan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Bantu aku membuat pengaturannya. Besok, saya akan ngobrol baik dengan Sun Yifan. Adapun kamu akan mengasingkan diri. Anda bisa mengasingkan diri. Saya akan berjalan-jalan di sekitar kota Hong. Mungkin saya akan menemukan sesuatu yang menarik. Chen Hai tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Chen Hai sudah menduga hasil ini ketika dia mengikuti Wang Chen ke keluarga Wang. Dia tidak menyangka Wang Chen akan bisa menemani dia mengingat statusnya saat ini sebagai kepala keluarga Wang. Mungkin tidak ada seorang pun di medan perang yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Selain itu, luka Wang Chen terlihat jelas. Chen Hai sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Tentu. Setelah mendengar kata-kata Chen Hai, Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Segera, dia memanggil penjaga tersembunyi dan membawa Chen Hai untuk menetap. Tentu saja, Wang Chen punya rencananya sendiri untuk membawa Chen Hai kembali ke keluarga Wang. Identitas Chen Hai misterius dan tak terduga. Terlebih lagi, orang ini sangat kuat. Jika aku bisa mengikatnya. Inilah yang dipikirkan Wang Chen pada dirinya sendiri. Namun, cara menangani masalah ini bergantung pada pengaturan Sun Yifan. Wang Chen yakin Sun Yifan akan menangani masalah ini dengan baik. Setelah Chen Hai menghilang dari pandangannya, Wang Chen tidak terus bermalas-malasan. Dia langsung menuju ruang kerja. Sun Yifan ada di sana. Kepala Keluarga Di dalam ruang kerja, Sun Yifan membungkuk sedikit saat melihat Wang Chen kembali. Di saat yang sama, Sun Yifan menghela nafas lega dalam hati. Tidak ada kabar yang lebih baik selain kembalinya Wang Chen. Kamu terluka. Namun, Sun Yifan segera menyadari bahwa aura Wang Chen telah melemah. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, cedera saya cukup serius. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Sun Yifan. Gua surga yang diberkati itu bukanlah tanah yang diberkati tetapi tanah yang berbahaya. Aku menemui sedikit masalah kali ini. Di bawah tatapan khawatir Sun Yifan, Wang Chen menghela nafas dan menceritakan apa yang terjadi di kuil. Namun, lukaku akan pulih setelah berkultivasi selama dua hari. Tidak perlu khawatir. Wang Chen terus berbicara ketika dia merasakan kekhawatiran Sun Yifan. Ya, itu bagus. Cek cek cek. Gua surga yang diberkati. Bahkan aliansi pembunuhan surga tidak menyangka bahwa itu adalah negeri yang berbahaya. Negeri berbahaya yang ditinggalkan oleh dewa sejati dan dewa iblis. Menyegel hati Shuro. Itu mengejutkan. Sun Yifan tercengang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tidak menyangka bahwa gua surga yang diberkati akan benar-benar menyegel hati Shuro. Ini adalah berita yang mengejutkan. Jika ditempatkan di medan perang, siapa yang tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya. Paling tidak, para ahli seperti pemimpin suci gunung Sainte, leluhur kuno pavilion pembantaian naga, dan Yu Qianqiu mungkin akan menyesalinya. Hati surat tidak berguna bagi Wang Chen. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah harta karun bagi orang-orang ini. Tidak ada yang bisa menandingi pertemuan kebetulan ini. Namun, merupakan kabar baik bahwa kakak mendapatkannya. Keluarga Wang kami akan memiliki ahli lain yang tak tertandingi. Sun Yifan tersenyum saat memikirkan bagaimana Wang Yan mendapatkan hati Shuro. Ini benar-benar pertemuan yang kebetulan. Seberapa kuatkah Wang Yan setelah menyempurnakan hati Shuro? Dia tidak berani membayangkan. Pada saat itu, dia mungkin menjadi yang terkuat di klan Wang, bukan? Kematian Tuan Muda Ketiga juga merupakan kabar baik. Saya akan mengatur seseorang untuk menyebarkan berita ini. Ini akan menambah bahan bakar ke dalam api dan membuat medan perang semakin kacau. Sun Yifan sangat bersemangat ketika memikirkan hal kedua yang disebutkan Wang Chen. Tuan Muda Ketiga. Itu adalah Tuan Muda Ketiga. Sun Yifan tahu betapa menakutkannya Tuan Muda Ketiga. Dia adalah salah satu musuh terbesar keluarga Wang. Sun Yifan harus mengakui bahwa dia khawatir ketika mengetahui Tuan Muda Ketiga telah memasuki kuil. Setidaknya, kekuatan Tuan Muda Ketiga jelas lebih kuat dari kekuatan Wang Chen. Apa yang harus dilakukan Wang Chen jika dia dikejar oleh Tuan Muda Ketiga? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Sun Yifan. Bagi Sun Yifan, sekarang bukan waktunya bagi Wang Chen untuk melawan Tuan Muda Ketiga. Dia tidak menyangka hal yang paling dia khawatirkan akan terjadi. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ketiga benar-benar mati. Kejutan dari berita ini tak kalah dengan kemunculan hati Shuro. Bagi keluarga Wang, berita ini pasti akan membangkitkan semangat mereka. Bagi medan perang, berita ini kemungkinan besar akan menimbulkan gempa bumi. Kematian Tuan Muda Ketiga menandai berakhirnya sebuah era. Itu adalah era ketika Tuan Muda Ketiga mendominasi medan perang dan bersinar dengan kecemerlangan tanpa batas. Wang Chen sekarang sepenuhnya layak menyandang gelar talenta nomor satu. Baiklah, jaga pengaturannya. Namun, kita harus menemukan Kiao itu. Orang itu sangat berbahaya. Menarik nafas dalam-dalam, ekspresi Wang Chen menjadi dingin ketika dia memikirkan Kiao. Jika dia kembali dari kuil para dewa, saya jamin tidak akan ada tempat baginya di medan perang ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, niat membunuh muncul di mata Sun Yifan. Bahkan sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, Sun Yifan masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Wang Chen hampir mati. Jika Wang Chen meninggal, apa dampaknya terhadap keluarga Wang? Dia tidak berani membayangkan. Apa yang diwakilkan Wang Chen kepada keluarga Wang? Apa yang dia wakili dalam aliansi keluarga Wang? Jika dia binasa, Sun Yifan yakin aliansi keluarga Wang akan langsung hancur dan menjadi tumpukan pasir lepas. Bahkan, keluarga Wang mungkin akan runtuh karena hal ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Berapa banyak hal yang mereka alami selama bertahun-tahun. Berapa banyak lawan kuat yang mereka hadapi. Mereka semua bertahan. Sekarang, mereka akan mencapai puncaknya. Jika semua usaha mereka sia-sia karena satu Kiao, bukankah itu buruk? Sun Yifan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, kebencian Sun Yifan terhadap Kiao tidak kalah dengan kebencian Wang Chen. Kiao, tidak peduli seberapa cakapnya dia, dia dikutup kali ini. Bukan hanya karena dia hampir menyebabkan kematian Wang Chen, tetapi juga karena dia hampir membunuh Han Yuksuan. Nasib Han Yuksuan tidak diketahui. Sun Yifan mengetahui hubungan antara Han Yuksuan dan Wang Chen. Jelas, Wang Chen belum benar-benar menyerah pada Han Yuksuan. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga besar dan iblis. Suruh mereka mengirim penggarap yang kuat untuk menjaga kuil para dewa. Saya tidak percaya Kiao bisa bersembunyi di kuil dewa selamanya. Sun Yifan melanjutkan. Jika memungkinkan, aku ingin dia hidup. Jika tidak, bunuh dia secara langsung. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Dipahami. Sun Yifan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan gegabuh dalam hal ini. Jika dia bisa menangkapnya hidup-hidup, dia secara alami akan membuatnya tetap hidup untuk ditangani secara pribadi oleh Wang Chen. Sun Yifan sangat memahami hal ini. Adapun aliansi pembunuhan surga. He he, kali ini, mereka menderita kerugian besar. Pendeta hijau sudah meninggal, dan perici Mei terkejut. Dia sangat kuat. Namun, dia jelas tidak berniat bermusuhan dengan kita sekarang. Terlebih lagi, hatinya tidak tertuju pada aliansi pembunuhan surga. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Kepergian perici Mei adalah hasil terbaik. Aliansi pembunuhan surga dapat dianggap telah kehilangan satu tangan lagi. Setelah berbicara tentang Kiao, mata Sun Yifan berbinar ketika dia memikirkan tentang aliansi pembunuhan surga yang disebutkan Wang Chen. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Aliansi pembunuhan surga, kekuatan mereka melemah selangkah demi selangkah. Ini adalah hal yang baik bagi keluarga Wang. Supremasi darah surgawi, ekspresi seperti apa yang dia miliki ketika mendengar berita ini. Sun Yifan tersenyum tipis. Jangan menyelidiki sisi Chi Mei. Namun, kamu harus berhati-hati. Kamu hanya harus berhati-hati. Juga, Chen Hai yang saya bawa kembali itu misterius dan kuat. Anda dapat melakukan sesuatu terhadap dia. Wang Chen melanjutkan, Chi Mei tidak berniat bermusuhan dengan keluarga Wang, tapi bagaimana dengan masa depan? Tidak ada yang bisa memastikannya. Mereka tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi mereka harus waspada. Dia tidak tahu berapa lama pengasingan ini akan berlangsung. Wang Chen memiliki terlalu banyak hal yang harus ditangani Sun Yifan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia benar-benar tidak bisa membelah dirinya sendiri. Namun, kali ini, Wang Chen berniat meninggalkan kembarannya saat dia mengikuti pelatihan tertutup. Dia akan menggunakan tiruannya untuk menjaga keluarga Wang. Meskipun kekuatan Doppelganger tidak sekuat Wang Chen sendiri, Doppelganger saat ini dapat bertarung melawan seniman bela diri biasa yang telah berkultivasi kembali sebanyak delapan kali. Ini bisa dianggap sebagai kekuatan tempur yang besar. Terima kasih telah menonton!